Ledakan Ledakan Genesis Heavier terlihat jelas oleh ribuan orang di angkasa. Bagi Luan, yang bertahan dari dalam, ledakannya sangat mendadak. Ledakan itu membuat hati Luan bergetar. Namun, meski terkejut, kegelapan di mata Luan tidak goyah sama sekali. Dia tidak ragu sedikitpun. Dia segera bergerak, memilih orang yang paling dekat dengannya saat dia menyerang dengan kecepatan tinggi. Bagi Luan, tidak ada perbedaan dalam kekuatan ketiganya. Satu-satunya perbedaan adalah jaraknya. Dia sangat jelas bahwa ketiganya akan lebih terkejut jika mereka menemukannya. Mereka tidak siap seperti dia. Dia berada lebih dari seribu kaki jauhnya dari mereka. Dia harus segera bertindak dan membuat mereka lengah. Ledakan Dalam ledakan tersebut, Gaucho tidak melepaskan energi atau mengeluarkan suara apapun. Dia tahu dia kalah, jadi dia harus berpura-pura menjadi orang mati. Dia bahkan tidak memasang pertahanan apapun di sekujur tubuhnya. Dia menutup matanya dan menarik kembali auranya sepenuhnya, membiarkan kekuatan ledakan mengirimnya terbang saat dia langsung menuju lautan api di tanah. Karena itu, Gao Wu dan dua lainnya segera menemukan dua sosok. Luan, yang telah mengaktifkan alam dewa iblis, memancarkan aura kematian yang kuat. Gao Wu dan dua lainnya tidak mungkin salah. Kemunculan Luan yang tiba-tiba dan menyerbu ke arah mereka mengejutkan ketiganya. Di saat yang sama, mereka juga melihat Gaucho jatuh menuju lautan api. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana jadinya seperti ini? Situasi seperti itu telah melampaui pengalaman pelatihan mereka berempat. Orang yang ditujuluan adalah Gao Tianming, dan orang yang paling dekat dengan Gao Chuwo adalah Gao Yan. Gao Yan tidak bisa begitu saja melihat rekannya jatuh ke lautan api. Jika dia menyentuh api suci sembilan surga tanpa pertahanan apapun, dia akan terbakar sampai mati bahkan jika dia tidak mati. Mustahil bagi Gao Yan untuk menaruh harapannya pada pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi Klan Fu, jadi dia segera bergegas menuju Gao Chuwo yang terjatuh ke tanah. Tidak peduli apa, ini hanyalah sebuah perdebatan. Dia tidak bisa mengorbankan nyawa rekannya. Kepergian Gao Yan berarti hanya Gao Wu dan Gao Tianming yang tersisa. Luan terbang menuju Gao Tianming. Pilihan pertama Gao Tianming tentu saja menghadapi musuh. Saat Gao Wu melihat Gao Yan mengejar Gao Chuwo, dia tahu bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan Gao Chuwo lagi. Dia segera pergi mendukung Gao Tianming. Namun, karena Luan sudah bergerak pada saat ledakan terjadi, dia mendapat keuntungan besar. Meskipun jarak Gao Wu dan Gao Tianming kurang dari 10.000 kaki, Luan sudah berada kurang dari 500 kaki dari Gao Tianming sebelum ledakan. Saat Gao Wu pindah, Luan sudah berada kurang dari 2.000 kaki dari Gao Tianming. Membela, Gao Wu meraung sambil bergerak. Faktanya, Gao Wu tidak perlu mengatakan apapun. Gao Tianming telah melakukannya saat Gao Wu membuka mulutnya. Menurut isi pelatihannya, begitu seseorang diserang oleh Luan sendirian, mereka harus memilih untuk bertahan dan tidak melawan. Oleh karena itu, Gao Tianming tidak ragu-ragu melepaskan Genesis Graffiti Earth di sekitarnya, dengan cepat membentuk penghalang pertahanan. Sebelum Luan bisa menghubunginya, itu sudah membentuk penghalang setinggi 1.000 kaki. Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, Luan memang akan mampu menembus pertahanan Genesis Heavy Earth. Namun perbedaan kekuatannya masih sangat besar. Luan memang tidak mampu menerobos. Namun, saat ini, sosok Luan tiba-tiba menghilang. Melihat pemandangan ini, tubuh Gao Wu langsung bergetar. Gao Wu sangat yakin bahwa ruang di sekitarnya sangat kacau, dan ruang di sekitar Gao Tianming juga sangat kacau. Tidak mungkin untuk langsung stabil. Pada saat ini, Gao Wu tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan gelap sedang mengalir ke kejauhan. Arahnya sangat berbeda dari Gao Tianming. Kekuatan gelap ini langsung menuju ke arah Gao Chuo yang jatuh. Kecepatannya sangat cepat hingga bisa menyusul Gao Chuo dan bahkan lebih dekat ke Gao Chuo daripada Gao Yan. Dalam kekacauan akibat ledakan, ditambah dengan guncangan yang disebabkan oleh kemunculan Luan, kekuatan gelap ini sangat tersembunyi. Ketika Gao Yan berada kurang dari 2.000 kaki dari Gao Chuo, dia, yang telah menaruh seluruh perhatiannya pada Gao Chuo, tiba-tiba menyadari bahwa masih ada cahaya gelap. Dia telah melihat Luan muncul dengan matanya sendiri dan melihat Luan bergegas menuju Gao Tianming. Saat itulah dia bersantai dan mengejar Gao Chuo. Dia hanya memikirkan kenyamanan Gao Chuo dan tidak menyangka akan ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dia bahkan belum sepenuhnya melepaskan persepsinya. Suara mendesing. Saat Gao Tianming menyadari cahaya gelap ini, sesosok tubuh keluar darinya. Namun, angka ini tidak langsung berlaku untuk Gao Tianming. Sebaliknya, itu langsung menuju ke Gao Chuo. Itu adalah Luan. Melihat Luan, tubuh Gao Tianming langsung gemetar dan tegang. Saat dia melihat Luan bergegas menuju Gao Chuo dan bukannya dia, Gao Tianming bahkan lebih terkejut lagi. Mungkinkah Gao Chuo belum sepenuhnya kehilangan kemampuannya bertarung? Jarak kedua belah pihak hampir 300 kaki. Jika Luan menyerang Gao Tianming, Gao Tianming mampu membela dirinya sendiri. Namun, Luan bergegas menuju Gao Chuo, yang membuat Gao Tianming sangat gugup. Membela dirinya sendiri berarti membatasi dirinya sendiri. Dia tidak bisa menghentikan Luan menyerang rekan-rekannya, jadi Gao Tianming hanya bisa memilih untuk tidak membela diri. Dia juga terbang menuju Gao Chuo dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Luan. Tentu saja, cahaya gelap dilepaskan oleh Luan. Namun, saat dia melepaskan cahaya gelap, dia tidak memutuskan untuk menyerang Gao Chuo. Dia bahkan tidak tahu apakah ada orang yang akan mengejar Gao Chuo. Ini hanyalah kebiasaan bertarung Luan. Dia tidak selalu memberikan dirinya hanya satu jalan untuk dipilih. Akan selalu ada lebih banyak jalan, dan jalan ada kelonggaran. Jika Gao Tianming tidak memilih untuk membela diri, dan jika tidak ada yang mengejar Gao Chuo, dia tidak akan bergerak. Luan secara alami menyadari bahwa Gao Yan sedang mengejar Gao Chuo. Namun, itu terlalu kacau, dan Luan tidak mengetahui lokasi pasti Gao Yan. Oleh karena itu, tidak salah jika dia langsung mendatangi Gao Chuo. Selama penerbangan, dia memastikan lokasi Gao Yan. Saat Luan hanya berjarak 500 kaki dari Gao Chuo, Gao Yan hanya berjarak 500 kaki dari Gao Chuo dan Luan. Gao Yan segera menyerang, dan genesis Heavy Earth langsung menuju ke arah Luan. Saat Gao Yan menyerang, Luan juga melepaskan kekuatannya, tapi itu adalah kekuatan kegelapan. Cahaya gelap menyelimuti Luan dan langsung menuju Gao Chuo. Ia tidak melawan Gao Yan sama sekali. Saat Gao Yan melihat ini, matanya hampir keluar dari rongganya. Mustahil bagi Luan untuk mencapai Gao Chuo sebelum Heavy Earth menyerangnya, tapi cahaya gelap bisa melakukannya. Luan segera muncul di depan Gao Chuo, dan Gao Yan segera bergegas menuju Luan dengan seluruh kekuatannya. Cahaya gelap tidak mencapai Gao Chuo, tapi berhenti ketika jaraknya masih 10 kaki dari Gao Chuo. Luan muncul. Faktanya, ini sangat aneh. Gao Yan tanpa sadar merasakan sedikit keanehan. Namun, masalahnya adalah di saat kritis seperti itu, alam bawah sadar ini diabaikan sama sekali dan tidak mendapat perhatian Gao Yan sama sekali. Gao Yan langsung bergerak menuju Luan. Dia tahu bahwa serangan sederhana saja tidak cukup. Dia secara pribadi harus memblokir di depan Gao Chuo. Kecepatan Gao Yan meledak saat dia langsung menuju Gao Chuo. Namun, kecepatan Luan tidak secepat sebelumnya. Sebaliknya, tiba-tiba kecepatannya melambat. Namun, tidak ada waktu untuk bereaksi. Pada jarak 40 kaki terakhir, Gao Yan justru menyusulnya dan berhasil memblok di depan Gao Chuo. Jarak antara Gao Yan dan Luan kurang dari 10 kaki. Ini adalah jarak terdekat antara Gao Yan dan Luan sejak awal pertempuran. Itu juga merupakan pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya. Ketika Gao Yan menatap langsung ke arah Luan dari jarak yang begitu dekat, terutama saat dia melihat cahaya berdarah di mata Luan, hatinya gemetar. Gao Chuo berada di belakang Gao Yan. Dia tidak bisa mengelak, jika tidak, menurut pendapatnya, Gao Chuo akan berada dalam bahaya. Luan masih bergegas maju. Jarak kurang dari 10 kaki tidak memungkinkan Gao Yan melepaskan teknik rahasia yang kuat. Menghadapi Luan dari jarak yang begitu dekat, hati Gao Yan sangat gugup. Selain itu, alam dewa iblis Luan memancarkan aura negatif yang kuat, yang segera meningkatkan ketegangan di hati Gao Yan. Bahkan berubah menjadi ketakutan. Semua orang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Karena itu, ketika Gao Yan menyadari bahwa dia akan melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat, dia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya bahkan sebelum dia bergerak. Tidak ada pemikiran atau keyakinan untuk menang di lautan kesadarannya. Jika dia sudah kehilangan kepercayaan dirinya sebelum pertarungan dengan Luan, dia tidak akan memiliki peluang sama sekali. Jika dia bertarung dengan gigi, Gao Yan mungkin bisa menahan beberapa gerakan dengan kekuatannya sendiri, tapi sekarang seluruh tubuhnya penuh dengan kekurangan. Luan, yang telah mengaktifkan alam dewa iblis, sangat sensitif terhadap emosi negatif. Dia bisa langsung merasakan ketakutan di hati Gao Yan, jadi Luan memilih cara tercepat untuk menang. Dia meninju, langsung menuju wajah Gao Yan. Gao Yan segera mengangkat tangannya untuk memblokir. Itu sepenuhnya berdasarkan naluri. Sebelum pukulan Luan mencapai setengahnya, pertahanannya telah mencapai di depannya. Namun, langkah Luan adalah tipuan yang tidak disamarkan. Hanya orang yang ketakutan seperti itu yang tidak dapat melihatnya. Kemudian, gerakan ini sangat tipuan sehingga Luan bisa langsung mengubah gerakannya di tengah jalan. Tinjunya yang terkepal tiba-tiba terbuka, dan kelima jarinya menutup, langsung menuju tenggorokan Gao Yan. Bang! Api suci sembilan surga segera bersentuhan dengan tenggorokan Gao Bian yang terbuka. Tenggorokan Gao Bian terkena udara. 3942 Tenggorokan adalah kelemahan manusia, dan hal yang sama juga terjadi pada mereka yang berada di alam surgawi. Sakit sekali rasanya memukul tenggorokan dengan jari. Hal itu membuat seluruh ki di tubuh, termasuk organ di kepala, terasa sangat tidak nyaman. Selain itu, api suci surga ke-9 yang membara membuat Gao Yan semakin merasakan sakit. Api suci surga ke-9 membakar kulitnya. Saat dia berteriak, dia segera melepaskan penciptaan bumi berat dari tenggorokannya untuk dengan paksa melepaskan api suci surga ke-9 dari kulitnya. Apa yang dia lakukan secara alami benar, tetapi masalahnya adalah dia mengerahkan seluruh energinya untuk mengatasi sakit tenggorokannya dan menyelesaikan masalah tersebut. Faktanya, jika dia bisa mengabaikan rasa sakitnya sepenuhnya, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk menghilangkan api suci. Namun, Gao Yan tidak memiliki kemampuan ini, jadi dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan bahkan menggunakan seluruh kekuatannya. Ini berarti dia tidak bisa melawan serangan Luan berikutnya. Bang! Tinju kiri Luan mengikuti dan memukul Dantian Gao Yan dengan keras. Organ dan Ki Gao Yan segera dihancurkan, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Di saat yang sama, tangan kanan Luan menyerang lagi, tapi kali ini, ada belati es hitam di tangannya, dan langsung mengenai jantung Gao Yan. Luka parah di tenggorokan dan Dantian tidak hanya menyebabkan Ki menjadi kacau dan tersebar, tetapi juga menyebabkan persepsi menjadi tersebar. Gao Yan tidak menyadari hal ini pada waktunya, dan belati itu langsung mengenai jantungnya tanpa reaksi apapun. Luan tidak ingin menggunakan reaking down karena menghabiskan terlalu banyak energi dalam kondisi ini. Dia harus memberikan ruang bagi dirinya untuk melarikan diri karena dia tahu bahwa Gao Wu dan Gao Tian Ming pasti terbang dengan kecepatan penuh. Belati itu hanya berjarak setengah kaki dari jantung Gao Yan, tapi belati itu langsung menembus air langit. Saat dia melihat air langit, Luan tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia telah menunggu munculnya air langit. Dia segera mengerahkan kekuatan kegelapan dan menghilang di tempat. Setelah menghilang, dua sosok bergegas ke sisi Gao Yan dan Gao Chuo. Gao Tian Ming sedikit lebih lambat. Bagaimanapun juga, dia harus melarikan diri dari pertahanannya terlebih dahulu, sementara Gao Wu hampir mampu menangkap Luan. Namun, Gao Wu dan Gao Tian Ming lebih memperhatikan kedua rekan mereka. Mereka melihat air langit muncul di dada Gao Yan dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, ini berarti pertarungan Gao Wu telah berakhir. Meski luka Gao Wu tidak serius, dia tidak punya hak untuk terus bertarung. Adapun Gao Chuo. Gao Tian Ming meraih Gao Chuo tetapi menemukan aura Gao Chuo sangat stabil dan dia tidak terluka sama sekali. Luan sudah pergi, dan Gao Chuo tidak perlu terus berpura-pura mati. Dia membuka matanya dan berkata kepada Gao Wu dan Gao Tian Ming, Saya juga kalah. Jika bukan karena senior klan Fu, aku pasti sudah mati. Itu sebabnya aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Mendengar kata-kata Gao Chuo, Gao Wu dan Gao Tian Ming sama-sama terkejut sekaligus sedih. Mereka tidak menyangka bahwa tidak lama setelah pertempuran dimulai, bahkan selama pertempuran antara Luan dan Tuan Muda, mereka sudah kehilangan dua rekan mereka. Hal ini meningkatkan tekanan pada Gao Wu dan Gao Tian Ming. Hingga saat ini, selama jumlah orangnya lebih sedikit, mereka pasti akan gagal. Dalam hati mereka, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melanggar aturan ini. Secara khusus, Gao Wu merasa sangat disayangkan. Dan jika dia sedikit lebih cepat sekarang, dia mungkin bisa menahan Luan di sini. Gao Wu merasa kasihan, tapi Luan menganggapnya lebih menyedihkan. Sosok Luan menghilang dalam cahaya hitam dan langsung muncul di luar medan perang. Tempat ini sangat jauh dari medan perang karena Luan harus memastikan bahwa dia pindah ke tempat yang stabil dan tidak dapat memastikannya berulang kali. Bang! Tubuh Luan hampir tidak bisa berdiri dengan baik. Kakinya menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Warna merah darah di matanya dengan cepat memudar hingga hilang sama sekali. Sekarang, kekuatannya hanya tersisa 20 persen, dan ketegangan di tubuhnya sangat membatasi pergerakannya. Dia harus pulih sebelum bisa melanjutkan pertarungan. Luan sangat jelas bahwa Gao Wu dan Gao Tian Ming pasti sedang menyerangnya sekarang. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, meski hanya 50 persen, dia tidak akan memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia akan langsung bertarung dengan mereka berdua. Setelah kehilangan kesempatan bertarung dalam pertarungan jarak dekat, akan lebih sulit lagi untuk mendekati mereka berdua. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia harus istirahat. Jika dia memaksakan diri untuk melanjutkan, dia hanya akan mendekati kematian. Di tanah, Luan terus-menerus terengah-engah. Keringat dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak membiarkan dirinya berlutut. Sebaliknya, dia dengan cepat duduk bersila dan melepaskan sejumlah besar energi gelap, menggunakannya untuk menyerap semua energi di dunia secara gila-gilaan. Meski begitu, Luan membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan lebih dari 70 persen kekuatannya. Bagaimanapun, hanya ada bumi di sekelilingnya. Itu tidak seperti ketika dia melawan Klan Liu dan Klan Chu, di mana dia memiliki atribut pamungkas yang kuat dan dapat menyerap energi yang kuat dari mereka untuk pulih. Meskipun Luan merasa sangat menyesal telah membuat Gao Wu dan Gao Tian Ming menunggu beberapa saat, dia sebenarnya tidak punya pilihan. Bagi Gao Wu dan Gao Tian Ming, mereka benar-benar tidak dapat menemukan lokasi Luan. Pada awalnya, mereka masih sangat waspada di udara, tetapi segera menyadari bahwa Luan benar-benar telah menghilang. Di mana-mana sunyi, dan hanya lautan api yang menyala-nyala di tanah. Belum lagi mereka, bahkan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari Klan Hachiko harus mencari lokasi Luan beberapa saat sebelum mereka menemukan lokasi Luan. Mereka menyaksikan Luan memulihkan kekuatannya. Memang benar, Luan yang pergi di tengah jalan untuk memulihkan diri agak tidak tahu malu. Namun, masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang pernah bertemu seseorang yang begitu tidak tahu malu. Luan telah menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi di ruang yang kacau. Hanya Luan yang memiliki kemampuan ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi tidak memilikinya, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Kapan memulai pertempuran lagi hanya bergantung pada suasana hati Luan dan keputusan Luan. Sambil menunggu, Gao Yan dan Gao Chuo sudah kembali ke Klan Gao di langit. Hanya Gao Wu dan Gao Tian Ming yang tersisa. Keduanya tidak menggunakan banyak kekuatan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, mereka melepaskan kekuatan mereka dan hampir menjungkir balikkan bumi. Bersama-sama, mereka mengubah lautan api setinggi 80 ribu kaki menjadi pusaran air, menyedot semua api ke kedalaman bumi dan membuat permukaan bumi kembali normal. Tentu saja, api suci sembilan surga akan menyala dengan ganas di bumi untuk waktu yang sangat lama sebelum menghilang. Setidaknya sebelum pertempuran ini berakhir, api suci sembilan surga tidak akan hilang. Akhirnya, setelah menunggu lama, dibawa persepsi pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi, Luan akhirnya membuka matanya dan berdiri dari tanah. Aura Luan telah sepenuhnya stabil, dan dia telah memulihkan lebih dari 70 persen kekuatannya. Meskipun waktu tunggunya tidak singkat, itu hanya untuk pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Kalau untuk orang biasa pasti sangat cepat. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat surga lainnya diberikan kali ini, mereka tidak akan dapat memulihkan banyak kekuatan. Kecepatan Luan memulihkan kekuatannya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sudah waktunya untuk kembali. Luan menarik napas ringan. Mata gelapnya tenang, dan sosoknya langsung menghilang. Luan. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tepi lautan api setinggi 80 ribu kaki. Suara mendesing. Sosok Luan tiba-tiba muncul. Secara kebetulan, Gao Wu dan Gao Tian Ming tidak jauh dari Luan. Jaraknya hanya 20 ribu kaki. Oleh karena itu, Gao Wu dan Gao Tian Ming yang sangat waspada menyebarkan persepsinya dan melihat sekeliling, segera menemukan lokasi Luan. Termasuk ribuan orang yang menyaksikan pertempuran di langit, mereka juga segera mengetahui kemunculan Luan. Gao Wu dan Gao Tian Ming hanya menghancurkan ruang di sekitar mereka. Ketika mereka berdua menemukan Luan, mereka segera berbalik menghadapnya. Mereka berdua tahu betul bahwa Luan pasti pergi untuk memulihkan kekuatannya. Dan menilai dari kondisi Luan saat ini, terlihat jelas bahwa dia telah banyak pulih. Tentu saja, mereka berdua tidak akan pernah mengatakan hal bodoh seperti, meninggalkan medan perang untuk memulihkan diri. Mereka sama sekali tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Setelah sekian lama, mereka berdua menjadi tenang sepenuhnya. Bahkan jika hanya mereka yang tersisa, mereka harus bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak boleh kehilangan kepercayaan diri sebelum pertempuran dimulai. Setelah sekian lama, keduanya juga telah pulih sepenuhnya. Saat ini, mereka penuh energi. Keluarga Gao selalu tenang. Ini mungkin ada hubungannya dengan atribut ekstrim pada tubuh mereka. Gao Wu tidak berkata apa-apa lagi dan segera berbicara kepada Gao Tian Ming. Lakukan. Ledakan. Keduanya segera terbang dan terbang langsung menuju Luan. Keduanya tidak berpisah. Jarak mereka kurang dari sepuluh kaki dan hampir bertarung berdampingan. Melihat adegan ini, semua orang menyadari bahwa mereka berdua tidak akan terpisahkan dalam pertarungan berikutnya. Betul, ini juga salah satu isi pelatihannya. Begitu hanya tersisa dua orang, mereka tidak akan lagi bertarung secara terpisah. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap bersama dan memastikan bahwa mereka bisa bertarung dua lawan satu kapan saja. Mereka tidak akan memberi Luan kesempatan untuk bertarung sendirian. Selama pelatihan, mereka telah menganalisis sebanyak kemungkinan. Tentu saja, mereka juga telah menganalisis kemungkinan kehilangan anggota. Padahal, menurut mereka, peluang mereka untuk menang terlalu kecil setelah kehilangan dua anggotanya. Kecuali jika Luan juga menjadi anak panah di akhir penerbangannya, peluang menang akan sangat rendah jika Luan beristirahat dan kembali, seperti sekarang. Dengan berkurangnya peluang menang, mereka tidak bisa bertarung dengan mantap seperti saat mereka berempat. Sebaliknya, mereka harus mengambil risiko. Mereka harus menggunakan gerakan berbahaya dengan imbalan peluang menang yang lebih tinggi. Jika tidak, mereka mungkin akan diseret sampai mati oleh Luan. Ledakan Gao Hu dan Gao Tianming terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, melebihi batas penglihatan Luan sebagai makhluk surgawi. Karena itu, Luan tidak punya pilihan selain mengaktifkan penglihatannya secara maksimal. Dengan cara ini, dia bisa melihat kedua sosok itu dengan lebih jelas. Jika dia bisa melihatnya dengan jelas, itu berarti mereka berdua belum meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Hanya ada jarak 60 ribu kaki di antara mereka. Keduanya langsung terbang lebih dari 100 ribu kaki, tapi mereka tetap tidak bergerak. Gao Hu dan Gao Tianming secara tak terduga membentuk lapisan baju besi tebal di sekitar tubuh mereka. Keduanya langsung menuju Luan, mengejutkan semua penonton di udara. Postur ini, apakah mereka akan melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat? Luan melihat mereka berdua bergegas dan langsung menebak apa yang akan mereka lakukan. Namun, dia tidak mau pergi. Itu bukan karena dia percaya diri, tapi karena jika dia tidak bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak punya peluang untuk mengalahkan mereka berdua. Bertarung dalam pertarungan jarak dekat sangat beresiko bagi Gao Hu dan Gao Tianming, namun juga sangat bermanfaat baginya. Selama keuntungannya cukup besar, Luan selalu bersedia mengambil resiko. Namun, meski dia bersedia mengambil resiko, bukan berarti Luan akan diam saja. Saat Gao Hu dan Gao Tianming terbang hingga ketinggian 30 ribu kaki, Luan bergerak dan berinisiatif terbang menuju mereka berdua. Suara mendesing. Di ruang yang kacau, keduanya bertabrakan dengan kuat. Bagi Gao Hu dan Gao Tianming, yang paling mereka khawatirkan adalah Luan akan mengubah strateginya dan tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan mereka. Ketika mereka melihat Luan bergegas mendekat, mereka berdua menghela nafas lega, tapi mereka segera menjadi sangat gugup. Terserah kamu, Gao Hu berkata cepat, kamu harus bertahan. Gao Tianming mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menganggup dengan berat. 10 ribu kaki. Tidak ada pihak yang bergerak. Jarak antara mereka semakin dekat. Ribuan penonton di langit merasa was-was dan gugup. 500 kaki. 100 zang. 10 zang. Ketika jarak antara kedua sisi kurang dari 10 kaki, sebuah variable akhirnya muncul. Kecepatan Gao Tianming tiba-tiba meledak, dan dia segera mencapai batasnya, langsung menyerang Luan. Di sisi lain, Gao Hu segera berhenti bergerak maju dengan sekuat tenaga. Luan tetap waspada. Saat matanya yang gelap melihat pemandangan ini, dia langsung membenarkan kecurigaannya. Rencana pihak lain persis seperti yang dia bayangkan. Itu sangat sederhana. Dia ingin Gao Tianming menghentikannya dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika Gao Tianming kalah, itu tidak masalah. Selama dia bisa mengulur waktu bagi Gao Hu untuk membentuk teknik rahasia penekan dan menekannya dalam jarak sedekat itu, kemungkinan besar dia akan menang dalam satu gerakan. Namun, Luan sudah menebak rencana pihak lain. Bagaimana dia bisa dibodohi? Karena dia berani menyerang ke depan, itu berarti dia sudah menemukan tindakan balasan. Energi gelap yang telah dimobilisasi Luan di tubuhnya segera melonjak keluar. Saat Gao Tianming menyerang ke depan, energi gelap muncul dan menelan sosok Luan, dan langsung menuju ke Gao Tianming. Melihat energi gelap, mata Gao Tianming menjadi dingin, dan bahkan tubuhnya gemetar. Dalam keadaan normal, dia sama sekali tidak ingin bersentuhan dengan energi gelap. Namun, hanya tersisa dua orang. Apapun yang terjadi, dia harus bertindak sesuai rencana. Karena itu, dia segera melepaskan kekuatannya sendiri untuk melawan energi gelap di depannya dan membubarkannya. Gao Tianming jauh lebih kuat dari Luan, jadi dia secara alami memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, masalahnya adalah Luan adalah pihak yang aktif, sedangkan Gao Tianming adalah pihak yang pasif. Saat energi gelap menyelimuti Luan, itu berarti Gao Tianming telah kehilangan persepsi Luan. Setelah energi gelap dibubarkan oleh kekuatan Gao Tianming, sosok Luan berubah. Dia tidak mengikuti arah aslinya, melainkan datang ke kiri depan energi gelap, yaitu di sebelah kanan Gao Tianming. Ini bukanlah pergeseran spasial, tapi perubahan arah di bawah naungan energi gelap. Kedua sisinya hanya berjarak 10 kaki, tetapi sekarang jaraknya kurang dari 20 kaki. Terlebih lagi, jaraknya tidak 20 kaki ke arah yang berlawanan. Di arah ini, tidak ada jarak sama sekali. Jaraknya 20 kaki secara horizontal, yang berarti Luan telah muncul di samping Gao Tianming. Dia kalah karena Gao Tianming tiba-tiba meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, meninggalkan dia dengan sedikit ruang untuk mengubah arah dan menghentikan Luan. Suara mendesing. Sosok Luan langsung melewati Gao Tianming dan langsung menuju Gao Wu. Untuk mencegah Luan mengetahui niatnya sebelumnya, Gao Wu baru saja mulai mengerahkan teknik rahasianya. Teknik rahasia yang dia mobilisasi secara alami sangat kuat, dan tidak mungkin dia memobilisasinya dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya berada dalam kondisi mobilisasi yang sangat berat, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Luan sedang bergegas. Jika dia bertarung dengan Luan, hal itu tidak hanya akan mengganggu mobilisasi kekuatan di tubuhnya, tetapi serangan baliknya juga akan menyebabkan luka dalam. Namun, Gao Wu tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika dia tidak berhenti, Gao Wu khawatir dia akan langsung dikalahkan oleh Luan, dan hanya Gao Tianming yang tersisa. Dalam pelatihan, jika hanya ada satu orang yang tersisa, pada dasarnya tidak perlu bertarung. Gao Wu mengertakan gigi dan segera menyerah untuk mengerahkan teknik rahasia di tubuhnya. Mengenakan baju besinya, dia segera pergi bertarung. Kekuatan Gao Tianming tidak lebih lemah dari miliknya. Karena Luan datang mencarinya, dia akan menunda Luan dan membiarkan Gao Tianming melepaskan teknik rahasianya. Hasilnya akan sama. Anda melakukannya. Gao Wu meraung dan langsung tiba kurang dari 10 kaki dari Luan. Di belakang Luan, Gao Tianming mendengar auman Gao Wu dan segera sadar. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan bersiap untuk melepaskan teknik rahasianya. Sebelum melepaskan teknik rahasianya, Gao Tianming menggunakan kekuatannya untuk membubarkan energi gelap di sekitarnya sepenuhnya untuk mencegah Luan menggunakan energi gelap untuk mengganggunya lagi. Meskipun energi gelap sudah sangat kacau. Orang lain tidak memiliki kekuatan seperti ini, jadi dia tidak berani mengambil risiko. Luan tidak berniat untuk kembali dan mengganggu Gao Tianming lagi. Saat ini, dia hanya memperhatikan Gao Wu, dan dia ingin mengalahkannya sesegera mungkin. Menghadapi Gao Wu yang ditutupi armor, meski armornya lebih berat, namun tetap saja armor dan tidak menutupi seluruh tubuhnya. Dalam hal pertahanan, penciptaan bumi berat jauh lebih rendah daripada emas pemecah surga. Dengan ketebalan ini, Luan juga bisa menembus pertahanan dengan satu pukulan, tapi dia hanya bisa menembus pertahanan dan tidak akan mampu melukai Gao Wu di dalam armor. Namun, karena ketebalan armornya, bahkan pergerakan seluruh sendi pun terpengaruh, menyebabkan pergerakan Gao Wu menjadi melambat. Dia tidak lebih cepat dari Luan. Armor Clan Li tidak menghalangi pergerakan seseorang setelah melepaskannya, tapi Armor Clan Gao tidak bisa. Keduanya memiliki kelincahan yang sama, yang memberi Luan lebih banyak peluang. Menghadapi pertarungan jarak dekat Luan, tidak ada yang tidak gugup. Gao Wu tidak bisa meringkuk menjadi bola dan membiarkan Luan memukulnya, jadi kali ini, dia mengambil inisiatif menyerang. Tinjunya langsung mengarah ke wajah Luan. Di armor, pola di kepalan tangan berputar dengan cepat. Jelas sekali bahwa tinju ini berisi teknik rahasia pertarungan jarak dekat klan Gao. Begitu Luan dipukul, gaya yin yang kuat dan gaya puntir akan menyebabkan tubuh Luan melekat rapadanya, dan itu akan terus-menerus menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun, Luan tidak terkena. Pukulan yang begitu sederhana, tidak ada perbedaan antara asli dan palsu, dan tidak ada gerakan tubuh yang disengaja. Sebelum pukulan itu, Luan sudah melihatnya. Justru karena inilah Luan bisa dengan santai mengelak di mata orang lain, dan kemudian mengarahkan telapak tangannya langsung ke dada Gao Wu. Bang! Telapak tangan Luan tercetak di baju besi berat di depan dada Gao Wu. Kekuatan telapak tangan ini begitu besar hingga langsung menghancurkan setengah dari armornya. Namun, kekuatan yang lebih besar datang dari gerakan telapak tangan Luan, teknik setengah roh. Segera, cahaya darah menyebar ke armor dan dengan cepat meresap ke dalam armor. Gao Wu segera merasa bahwa dia telah benar-benar kehilangan kendali atas armor di depan dadanya. Bahkan kekerasannya sepertinya menurun dengan cepat. Gao Wu kaget dan langsung ingin mundur. Di saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya dan langsung menuju lengan lawan di depan dadanya. Luan tentu saja tidak ingin menghadapi kekerasan dengan Gao Wu dan segera menarik telapak tangannya. Namun, saat Gao Wu menggunakan lengan kirinya untuk melindungi dadanya, telapak tangan kiri Luan mengikutinya. Luan sudah membungkuk dan tangan kirinya langsung mengarah ke dantian Gao Wu. Bang! Armor di dantian Gao Wu telah terpengaruh oleh teknik setengah roh, dan pukulan ini segera menyebabkan dantian Gao Wu dan armor di depan tubuhnya meledak. 3.944 Tidak hanya armornya yang meledak, tapi apinya juga meledak. Meskipun Luan tidak menggunakan breaking daun, tinjunya juga dipenuhi dengan api suci surga ke-9. Setelah armornya hancur, api langsung melahap dada Gao Wu. Luan tidak menggunakan breaking daun bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tapi karena pukulan breaking daun terlalu berat dan inersianya terlalu besar. Lebih penting lagi, Luan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan breaking daun untuk mengalahkan Gao Wu. Kemungkinan besar Gao Wu akan terluka parah dan terlempar. Namun, Gao Wu bisa pulih dan itu akan membuang-buang energi. Untuk menggunakan breaking daun, dia harus mengalahkan Gao Wu dalam satu gerakan. Dantian dan dada Gao Wu terbakar oleh api. Ini adalah pertama kalinya Gao Wu benar-benar merasakan kekuatan api suci surga ke-9. Suhu ekstrim segera mengubah wajah Gao Wu. Dia belum pernah merasakan nyala api dengan suhu sebesar itu. Dibandingkan dengan nyala api ini, api klancu yang dia temui hanyalah sebuah lelucon. Armor di depan dadanya hancur dan dantiannya terbakar. Hal ini berdampak serius pada Gao Wu. Meski rasa sakitnya sangat menyiksa, Gao Wu tidak kehilangan kemampuan berpikirnya. Dia tahu bahwa di mata Luan, seluruh tubuhnya penuh dengan kekurangan, dan cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan memberi jarak di antara mereka. Oleh karena itu, Gao Wu segera berusaha sekuat tenaga untuk mundur. Namun, Luan telah menciptakan peluang seperti itu dan mengambil inisiatif. Bagaimana dia bisa membiarkan Gao Wu pergi? Seluruh tubuh Gao Wu penuh dengan kekurangan. Dibawah pembakaran api suci surga ke-9, nyala api dan rasa sakit membuat armor itu tidak mungkin dilepaskan tepat waktu. Luan, yang menyerang ke depan, mundur lebih cepat dari Gao Wu. Pada saat ini, Gao Wu mencoba menggunakan lengan kanannya untuk melindungi dan Tian-nya dan bekerja sama dengan lengan kirinya untuk menghentikan Luan agar tidak terus menyerang tubuhnya. Namun, Luan telah meninju dan langsung mengenai dada di antara dan Tian dan dadanya. Dada adalah kelemahan seseorang. Luan langsung menggunakan breaking down untuk pukulan ini. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kecepatan pukulannya meningkat secara dramatis. Karena keterbatasan armor di bahu dan lengan Gao Wu serta rasa sakit yang hebat, kecepatan pertahanan melambat. Meskipun Gao Wu telah bereaksi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir pukulan dengan tangannya. Tinju Luan telah melewati dan Tian dan dadanya sebelum lengannya bisa menutup. Tinju kanannya berada di antara kedua lengan Gao Wu, langsung menuju ke dada Gao Wu. Api masih menyala di dadanya. Tidak ada pertahanan sama sekali. Tidak ada solusi. Ledakan. Dengan suara keras, Gao Wu, yang berada tinggi di langit, segera terlempar karena pukulan tersebut. Tubuhnya terbang mundur seperti bola api. Gao Wu terluka parah di tempat, tapi nyawanya tidak dalam bahaya, dan dia tidak pingsan. Itu bukan karena pertahanan Gao Wu yang kuat, tapi karena aliran air surgawi muncul di depan dadanya. Air surgawi hanya melarutkan setengah dari kekuatan, tapi memadamkan api fajar. Tentu saja, bukan karena Raja Surgawi Klan Fu tidak bisa sepenuhnya memblokir pukulan ini. Sebaliknya, hal itu dilakukan untuk membuat situasi menjadi lebih realistis. Pukulan Luan memang akan membuat Gao Wu terbang. Gao Wu harus meninggalkan medan perang. Ketika Tian Sui muncul, Gao Wu tahu betul bahwa dia telah kalah. Akibatnya, dia benar-benar menyerap pada gagasan untuk kembali ke medan perang. Di bawah perlindungan air surgawi, api yang menyala di depannya juga padam. Gao Wu, yang terbang mundur, sangat kesakitan, tapi itu semua ada di hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan kalah secepat ini. Alasan utamanya adalah Luan memiliki kekuatan yang terlalu besar. Sebelum Luan menyerang, dia tidak tahu kekuatan apa yang akan digunakan lawannya. Akibatnya, dia tidak bisa bertahan terlebih dahulu. Jika dia tahu Luan akan menggunakan teknik setengah roh, dia akan memperkuat pertahanannya. Namun, saat Gao Wu melihat pemandangan di depannya, rasa frustasi dan menyalahkan diri sendiri di wajahnya langsung hilang. Yang menggantikannya adalah senyuman santai. Senyuman Gao Wu bukanlah hal yang baik untuk Luan. Ukulan fajar terlalu berat, dan momentumnya terlalu besar. Sosok Luan yang sedang menyerang segera berhenti, dan tubuhnya tidak bisa segera bergerak. Pada saat ini, bayangan hitam besar segera menyelimuti tubuh Luan. Sebelum terbentuk sempurna, ia sudah diisi dengan energi spasial yang kuat. Luan memiliki kemampuan untuk menggunakan energi gelapnya secara paksa untuk berteleportasi. Namun, penindasan tiba-tiba dan energi spasial membuat energi gelapnya tidak dapat berbuat apa-apa. Selain itu, energi gelap menyebar dengan sangat cepat. Saat Gao Wu dikirim terbang, itu sudah menyelimuti separuh tubuhnya. Lalu, langsung ditutup. Kesuksesan. Saat penonton di langit melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Itu benar-benar berhasil. Gao Tian Ming telah berhasil melepaskan teknik mistik penindasan. Meski belum terbentuk sempurna, itu sudah merupakan langkah awal. Dengan kekuatan Luan, mustahil baginya untuk membebaskan diri. Memang benar demikian. Teknik mistik yang menekan Luan tingginya 300 meter, dan Luan, yang baru saja melepaskan Fajar, tidak dapat segera menggunakan jurus yang kuat. Ketika Luan bisa menggunakannya, teknik mistiknya telah mencapai 500 meter, dan masih berkembang pesat. Hampir dalam sekejap mata, ketinggian teknik mistik melebihi 60 ribu meter, dan akhirnya mencapai 100 ribu meter. Array berat 9 sisi. Ini adalah teknik mistik penindasan yang sangat terkenal dari keluarga Gao. Itu dirilis dengan sangat cepat, dan juga memiliki penindasan spasial. Setelah terbentuk, tekanannya akan sangat besar, dan akan terjadi perubahan selanjutnya di dalamnya. Bisa dikatakan itu adalah teknik mistik penindasan yang sangat berguna. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Luan telah terperangkap di dalam, dan dia bahkan terjebak di tengah. Tidak hanya Luan, Gao Tianming juga terjebak. Namun, sebagai orang yang melepaskannya, Gao Tianming secara alami dapat bergerak bebas dalam teknik mistik penindasan. Dia juga bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengontrol perubahan formasi dan terus menyerang Luan. Memang benar demikian, tetapi Gao Tianming sangat berhati-hati. Setelah menjebak Luan, dia segera mundur dan menjauhkan diri dari Luan di arai berat 9 sisi. Ini untuk mencegah Luan menggunakan kekuatannya untuk menerobos pertahanan secara paksa dan bertarung sampai mati bersamanya. Pada saat ini, dalam arai berat 9 sisi, Gao Tianming berjarak 6000 meter dari Luan di tengah. Segala sesuatu dalam arai berat 9 sisi berada dalam persepsinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Luan masih berada di tengah formasi dan belum menghilang. Adegan ini membuat Gao Tianming merasa sangat lega. Memang benar demikian, Luan terjebak di tengah formasi. Jarak tempat Luan berada kurang dari 3 meter. Selain itu, dia sangat jelas bahwa ruang di sekitarnya pasti akan terkompresi dan menjadi lebih kecil. Tekanan kuat dari Genesis Heavy Earth akan menyebabkan kerusakan fatal padanya. Dari saat dia muncul hingga dia mengalahkan Gao Wu, kekuatan Luan menurun dari 70 persen menjadi 35 persen. Dia sudah sangat lelah. Namun, dia tidak berani memaksimalkan kekuatan alam Dewa Iblis saat ini karena dia tidak tahu kapan ruangnya akan menjadi lebih kecil. Reaksi Luan sangat cepat. Setelah dia terjebak, dia segera melepaskan Deep Eyes untuk mengisi ruang tersebut. Dia lebih suka dikompresi oleh Deep Eyes daripada dikompresi oleh Genesis Heavy Earth. Setelah arai berat 9 sisi terbentuk, Gao Tianming tidak menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, hanya dia yang tersisa. Ini bukanlah pertarungan yang bercanda. Ha! Gao Tianming segera mengaktifkan seluruh segera menumpuk dan semuanya diterapkan ke pusat. Ledakan. Ruang di tengah segera diliputi oleh kekuatan Genesis Heavy Earth. Seolah-olah ruang ini tidak berada di tengah tetapi ditekan oleh Genesis Heavy Earth, menanggung semua bebannya. Di bawah beban dan kekuatan yang mengerikan, es kutub hitam tua tidak mampu menahannya sama sekali. Itu langsung hancur berkeping-keping. Bang! Deep Eyes yang hancur segera berubah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang setajam pisau. Terlebih lagi, Genesis Heavy Earth di ruang tempat Luan berada bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah ruang itu dihancurkan dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan pecahan Deep Eyes memotong Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Luan dari pecahan es yang mendalam, menyebabkan darah menyembur keluar. Merasakan sakit di sekujur tubuhnya, Luan sedikit mengernyit. Namun, itu bukan karena rasa sakitnya, melainkan karena tubuhnya yang terluka. Bahkan jika dia menggunakan pengorbanan darah di sini, dia tidak akan mampu menembus teknik penindasan rahasia. Dia secara pribadi telah menyaksikan pertempuran antara klan Gao dan Rasroh, belum lagi Rasroh lebih kuat darinya. Selain itu, menggunakan pengorbanan darah di ruang sekecil itu juga akan menyebabkan luka fatal pada dirinya sendiri. Luan bahkan tidak yakin apakah dia bisa bertahan, jadi risikonya tidak sebanding. Saat kesadaran ilahi Luan bekerja dengan kecepatan yang sangat cepat, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah lagi. Di bawah kendali Gao Tian Ming, sebuah celah muncul di genesis Heavy Earth. Pecahan-pecahan Deep Ice tersapu dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan tubuh Luan. Namun, ini bukanlah hal yang baik. Hilangnya pecahan Deep Ice berarti genesis Heavy Earth semakin dekat. Hal berikutnya yang menimbulkan kerusakan pada Luan adalah penindasan terkuat terhadap genesis Heavy Earth. 3945 Alasan mengapa genesis Graffiti Earth begitu kuat bukan hanya karena bobot, kekuatan, dan kekuatan pertahanannya, tetapi juga karena gaya gravitasinya. Gaya gravitasi akan sangat mempengaruhi organ dalam dan darah seseorang. Tidak apa-apa jika itu adalah teknik rahasia, tapi begitu itu memasuki teknik rahasia Klan Gao, gaya gravitasinya akan lebih kuat daripada kekuatan fisik. Semuanya akan terkonsentrasi di tengah. Di bawah gaya gravitasi yang kuat, Luan tidak hanya akan kesulitan bergerak, tetapi dia juga akan kesulitan mengangkat tangannya. Yang lebih mengerikan lagi adalah organ dalam dan darahnya akan terurai oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi bisa langsung menembus permukaan tubuh. Bahkan jika Luan menggunakan pakaian darah, itu tidak akan banyak berguna. Pecahan es hitam dengan cepat tersapu Luan secara alami melihat Genesis Graffiti Earth menekannya. Dia segera mengangkat tangan dan kakinya, ingin menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk menghentikannya bergerak maju. Namun, di bawah tekanan Genesis Graffiti Earth, bahkan Imperial Dragonborn tidak dapat melakukannya. Genesis Graffiti Earth dengan cepat memampatkan ruang. Luan tahu betul bahwa meskipun dia melepaskan es hitam itu lagi, hasilnya akan tetap sama. Setelah mengambil keputusan cepat, dia sebenarnya memilih untuk tidak melakukan apapun. Luan segera meringkuk menjadi bola. Lengan kirinya diletakkan dada untuk melindungi jantungnya, sedangkan lengan kanannya diletakkan di belakang punggung untuk melindungi jantungnya. Dia membiarkan Genesis Graffiti Earth menekannya. Genesis Graffiti Earth secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ia segera menghantam tubuh Luan dengan keras. Bang! Tubuh Luan segera mengalami pukulan keras, menyebabkan darah dan darahnya bergolak. Di langit, semua Raja Surgawi menarik nafas dalam-dalam saat mereka merasakan pemandangan ini. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Sudah berakhir. Luan tidak punya peluang untuk menang. Bukan hanya Luan, tapi siapapun di klan Hachiko tidak akan bisa melarikan diri setelah terjerumus ke dalam situasi ini. Teknik rahasia klan Gao bukanlah lelucon. Dunia sudah menjadi sunyi. Gao Hu telah kembali ke klan Gao dan mengamati situasi di bawah bersama ribuan orang. Di medan perang, arai berat sembilan arah setinggi 30 ribu meter berdiri tegak. Tidak ada suara yang keluar dari formasi berat sembilan arah, tetapi justru karena itulah semua orang tahu bahwa Luan sudah tidak memiliki peluang untuk menang. Prestasi Luan mengalahkan ketiganya dari klan Gao sudah cukup bagus. Sayangnya, ia masih gagal mencapai kesuksesan. Pada akhirnya, dia terjebak oleh teknik rahasia Gao Tianming. Meski kalah, itu tetap merupakan kekalahan yang terhormat. Kepala klan Gao, Gao Yueyang, merasakan situasi di dalam formasi berat sembilan arah dan akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya mereka menang pada akhirnya. Namun, dia tidak berhak memutuskan kapan pertempuran akan berakhir. Sebaliknya, terserah pada Raja Surgawi klan Fu untuk mengambil tindakan. Luan sudah terluka, jadi dia tidak perlu campur tangan sampai nyawanya dalam bahaya. Itu sama sekali tidak ada gunanya dan tidak berarti. Faktanya, bahkan kepala klan Fu, Fu Yang, juga berpikir demikian. Raja Surgawi klan Fu mengangkat kepalanya dan memandang Fu Yang. Sesuai permintaan Tuan Muda, dia hanya bisa melakukan intervensi jika nyawa Luan dalam bahaya. Karena itu, dia belum melakukan intervensi sampai sekarang. Namun, dia merasa sudah waktunya untuk turun tangan. Ketika Fu Yang melihat anggota klannya menatapnya, dia menoleh untuk melihat putrinya di sampingnya. Yu kecil, kata Fu Yang. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Fuyu secara alami tidak tahu apa yang terjadi di dalam formasi berat sembilan arah, tapi dia tahu persyaratan yang dia miliki untuk Raja Surgawi. Jika Raja Surgawi tidak melakukan intervensi, itu berarti mereka belum memenuhi persyaratan. Dia memandang ayahnya dan bertanya, mengapa? Tidak ada peluang lagi, kata Fu Yang. Tidak ada gunanya, dia terluka tanpa alasan. Setelah mendengar perkataan ayahnya, Fu Yu tidak menjawab. Sebaliknya, dia terus melihat formasi berat sembilan arah yang besar. Melihat putrinya seperti ini, Fu Yang merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu putrinya tidak setuju, jadi dia masih memiliki secerca harapan pada Luan. Namun, ini hanyalah angan-angannya sendiri. Hasilnya tidak dapat diubah. Ketika Raja Surgawi Klan Fu melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa Tuan Mudanya tidak setuju. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menyaksikan Luan, yang ditekan oleh teknik rahasia, terluka. Dia hanya akan melakukan intervensi ketika luka Luan berakibat fatal. Di tengah formasi berat sembilan arah, Luan telah dikompresi hingga batasnya dalam ruang yang sangat kecil. Gao Tianming tidak menunjukkan belas kasihan. Ini karena dia tahu bahwa jika Luan dalam bahaya, Raja Surgawi Klan Fu akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Ini akan memastikan bahwa kedua belah pihak dapat saling membunuh tanpa keraguan. Ada sembilan sisi di ruangan itu. Kesembilan pihak menekan Luan. Pada titik kontak, daging Luan sudah hancur. Kekuatan tulang naga kekaisaran di tubuh Luan mulai terlihat. Dengan tulang naga kekaisaran, tulang Luan dipastikan tidak akan rusak. Mereka tidak akan patah oleh beban genesis heavy earth. Faktanya, mereka bahkan tidak akan terkilir. Selanjutnya, saat Luan meringkuk, paha dan tulang dada bersentuhan. Hal ini memastikan organ di dadanya tidak rusak. Dengan kata lain, daging Luan hanya rusak di luar tulangnya. Meskipun dia berlumuran darah dan terlihat sangat menakutkan, itu tidak berakibat fatal. Namun, ketika Gao Tianming mulai mengerahkan gaya gravitasi, situasinya benar-benar berbeda. Luan, yang benar-benar terjebak dan tidak bisa bergerak, segera merasakan kekuatan mengerikan memasuki organ tubuhnya. Mata Luan membelalak saat jantungnya mulai berdetak kencang. Detak jantungnya mulai kacau. Bukan hanya darah dan kinya yang kacau, bahkan lautan kesadarannya pun sama. Di bawah gaya gravitasi, lautan kesadaran Luan sangat terpengaruh. Bahkan rasanya seperti hendak dihancurkan. Bahkan perasaan ilahi di lautan kesadarannya pun berantakan. Ini, bagi Luan, sungguh fatal. Di bawah gaya gravitasi yang mengerikan dari genesis heavy earth, organ Luan mulai retak, seolah-olah akan meledak. Melihat ini, Raja Surgawi Klanfu segera mengangkat tangannya untuk menyelamatkan Luan. Namun, dalam formasi bumi berat sembilan arah, Luan, yang berada di tengah ruang sempit, tiba-tiba melebarkan matanya dan menjadi tenang. Setelah itu, kegelapan di matanya mulai meluas, menjadi lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Pada saat yang sama, energi gelap mulai menyebar dengan cepat di lautan kesadaran, kepala, dan organ tubuhnya. Itu melonjak ke seluruh tubuhnya dan bahkan meluap, memenuhi seluruh ruang sempit. Munculnya energi gelap menyebabkan Raja Surgawi Klanfu tercengang. Dia segera menghentikan serangannya. Dia mengamati lebih lama lagi. Di tengah teknik rahasia, setelah energi gelap muncul, perputaran organ dan darah Luan segera berkurang. Hal ini membuat Luan menyadari bahwa energi gelap juga sangat efektif melawan gaya gravitasi. Terlebih lagi, ini terjadi ketika dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika dia bisa menemukan cara untuk menggunakan energi gelap melawan gaya gravitasi, dia pasti bisa melepaskannya secara maksimal. Dia bahkan mungkin bisa mengabaikan keberadaan gaya gravitasi. Karena itu, Luan segera mencoba merasakan energi gelap di tubuhnya. Energi gelap juga merupakan misteri baginya. Alasan mengapa dia ingin merasakannya dan tidak segera mencoba menggunakannya adalah karena Luan ingin mengetahui bagaimana energi gelap dapat melawan gaya gravitasi. Dia tidak tahu betapa sulitnya untuk mengetahuinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa diambilnya. Dia fokus merasakan perubahan energi gelap. Ia bahkan memutuskan untuk menyerah dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Luan tahu betul bahwa dia tidak dapat mengubah apapun sekarang. Dia mungkin akan ditekan dan diselamatkan oleh Raja Surgawi Klan Fu. Oleh karena itu, dia mungkin menaruh semua harapannya pada energi gelap. Bagaimanapun, hanya energi gelap tak dikenal yang bisa memberinya kekuatan untuk menghancurkan teknik rahasia Klan Gao. Energi Gelap Gaya Gravitasi Luan berpikir keras. Adapun Gautian Ming, yang mengendalikan formasi bumi berat sembilan arah, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Dia sekarang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan gaya gravitasi untuk menyerang Luan dan menghancurkan semua organ Luan. Namun seiring berjalannya waktu, Gautian Ming mulai ragu. Dalam keadaan normal, Raja Surgawi Klan Fu seharusnya sudah mulai bergerak. Mengapa masih tidak ada gerakan? Mungkinkah Luan baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Sejujurnya, gaya gravitasi adalah gaya yang sangat misterius. Bintang-bintang memiliki gaya gravitasi yang kuat. Setiap orang juga memiliki gaya gravitasi yang kuat. Namun, gaya gravitasi Genesis Heavy Earth adalah yang terkuat di antara semua material. Gaya gravitasi mirip dengan kekuatan ruang angkasa. Itu adalah kekuatan yang sangat sulit untuk dikembangkan. Faktanya, budidaya itu bahkan lebih sulit daripada kekuatan ruang. Karena itu, hanya Klan Gao yang mengendalikan gaya gravitasi Genesis Heavy Earth yang dapat menggunakannya dalam pertempuran. Klan lain tidak dapat melakukannya. Gaya gravitasi sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu, sulit menemukan cara untuk menolaknya. Karena itu, Gao Tianming semakin terkejut. Bagaimana Luan bisa memiliki kemampuan melawan gaya gravitasi? Ini tidak mungkin. 3946 Terlepas dari apakah Gao Tianming mau mempercayainya atau tidak, pemandangan ini sedang terjadi dan dirasakan dengan jelas oleh semua raja surgawi yang hadir. Belum lagi Gao Tianming, bahkan mereka pun kaget. Faktanya, mereka bahkan lebih terkejut dari Gao Tianming. Apa yang sedang terjadi? Bahkan mereka tidak tahu mengapa hal ini terjadi, namun hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Persepsi mereka dengan kuat menembus energi gelap dan meresap ke dalam organ dalam Luan. Mereka menemukan bahwa tingkat kerusakan pada organ dalam Luan telah berkurang lebih dari setengahnya. Gaya gravitasi yang tersisa tidak lagi mampu menyebabkan kerusakan besar pada organ dalam Luan. Itu sudah dalam batas toleransinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah energi gelap mempunyai kemampuan seperti itu? Belum lagi yang lain, bahkan Luan sendiri tidak bisa memahaminya. Namun, meski dia tidak mengerti, dia masih mencoba yang terbaik untuk merasakannya. Persepsi Luan sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengendalikan energi gelap. Segera, dia menyadari bahwa bukan energi gelap yang melawan gaya gravitasi yang menyebabkan gaya gravitasi berkurang. Itu adalah energi gelap yang melahap gaya gravitasi, menyebabkan gaya gravitasi berkurang. Kemampuan melahap. Itu adalah kemampuan melahap lagi. Selain teleportasi spasial, satu-satunya kemampuan energi gelap adalah kemampuan melahap, atau lebih tepatnya, kemampuan asimilasi. Energi gelap melahap gaya gravitasi. Karena kemampuan ini, Luan segera mengaktifkan kemampuan melahap dengan sekuat tenaga. Teleportasi spasial dan kemampuan melahap adalah dua kemampuan energi gelap yang benar-benar dapat digunakan Luan. Dia menggunakan energi gelap untuk melahap energi langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Pada saat ini, dia juga mengaktifkan sepenuhnya kemampuan melahap untuk menyerap semua materi yang memasuki energi gelap. Sekalipun itu bukan materi nyata dan hanya sejenis energi, ia tidak bisa lepas dari melahap energi gelap. Faktanya, Luan dapat merasakan bahwa melahap ini membuat energi gelap menjadi sangat nyaman. Tidak hanya tidak melemahkan energi gelap, tetapi juga menjadikannya lebih besar. Kekuatan ini bahkan meresap ke dalam tubuh Luan melalui energi gelap. Namun, itu tidak lagi berbahaya, tapi juga tidak meluap ke tubuh Luan. Namun, Luan memiliki perasaan samar-samar bahwa gaya gravitasi yang melahap sepertinya menutupi beberapa kekurangan dalam dirinya. Seolah-olah itu telah membukakan pintu baginya dan membuka jalan baginya. Namun, jalan ini bukanlah hal yang asing. Seolah-olah benda itu selalu ada di hadapannya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Pemahaman. Itu benar, itu adalah pemahaman. Meskipun Luan tidak bisa bergerak di bawah gaya gravitasi yang kuat dari seni rahasia penindasan klan Gao, hal itu memiliki efek yang sangat positif pada budidayanya. Itu memungkinkan tubuh dan kesadarannya memiliki semacam pemahaman baru. Pemahaman semacam ini agak mirip dengan kekuatan alam semesta luas yang diarasakan di puncak pelukan surga. Itu seperti bagaimana gravitasi memungkinkannya menemukan bagian pencerahan yang hilang yang diperolehnya dari berkultivasi di puncak pencapaian langit. Perlu diketahui bahwa sepasang mata Luan juga banyak hubungannya dengan budidayanya di puncak pencapaian langit. Karena kultivasi itulah mata Luan menjadi gelap. Bagi Luan, tingkat pemahaman ini adalah yang paling mendalam yang pernah dia alami dalam enam pertarungannya dengan klan Hachiko. Bahkan ketika dia bertarung dengan murid-murid Gunung Dewa Langit, dia tidak memiliki pemahaman yang begitu jelas. Tingkat pemahaman ini mengejutkan Luan dari dalam keluar, dari kesadaran hingga tubuhnya. Jika dia benar-benar bisa memahami perasaan ini setelah pertarungan, kekuatannya mungkin akan mengambil langkah maju yang besar. Itu adalah langkah yang sangat besar setelah peningkatan besar yang dia buat setelah memasuki alam surgawi dan mengendalikan ki abadi tertinggi. Ini merupakan peningkatan besar lainnya. Luan melahap seluruh kekuatannya untuk memperkuat pemahamannya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak lupa bahwa ini adalah pertempuran, bukan kultivasi. Dia hanya perlu mengingat perasaan ini, dan pada saat yang sama, fokus memikirkan bagaimana cara keluar dari situasi ini. Dia tidak melupakan janjinya kepada istrinya. Dia harus memenangkan pertarungan ini. Gaya gravitasi tidak lagi mempengaruhi Luan, tetapi tekanan dari Genesis Gravity Earth saja sudah cukup untuk melumpuhkan Luan. Luan tahu betul bahwa kekuatannya pasti tidak cukup untuk keluar dari Genesis Gravity Earth. Oleh karena itu, dia hanya punya satu pilihan sekarang. Perpindahan spasial. Transfer spasial di bawah kekuatan ruang. Luan sangat yakin dengan kemampuan spasialnya. Dalam pertempuran terakhir dengan konsorsium Lu, dia mampu melakukan pemindahan spasial dalam penindasan ruang dalam formasi darah besar. Karena ini hanya penindasan ruang angkasa oleh Gao Tianming, dia secara alami yakin bahwa dia bisa melakukannya. Terlebih lagi, ini jauh lebih mudah daripada pembentukan darah sebelumnya. Setelah kekuatan gelap menghilangkan gaya gravitasi, dia segera merasakan aturan tata ruang di sini. Menurut pendapat Luan, meskipun klan Gao dapat mengendalikan sejumlah kekuatan spasial tertentu, itu mungkin tidak sebaik ras roh, dan Gao Tianming tidak sebaik formasi darah. Menetapkan aturan tata ruang berarti ruang harus stabil. Tidak ada yang bisa menetapkan aturan di ruang yang kacau, sama seperti tidak ada yang bisa membangun kastil di udara. Kecuali Luan. Dengan kata lain, ruang teknik rahasia setinggi 30 ribu kaki itu stabil. Bahkan di dalam formasi darah, hanya ada satu jenis aturan tata ruang. Hal inilah yang seharusnya terjadi di sini. Gao Tianming tidak memiliki kemampuan untuk terus-menerus mengubah aturan tata ruang. Dengan kata lain, selama Luan memahami aturannya, dia bisa melakukan transfer spasial dalam teknik rahasia setinggi 30 ribu kaki ini. Menstabilkan ruang memang merupakan kelemahan terbesar dalam penindasan spasial. Namun, hanya sepreading star Aceh yang dapat memahami kekurangan ini secara akurat. Secara kebetulan, Luan juga memiliki kemampuan ini. Dengan demikian, Luan dengan cepat menguraikan aturan tata ruang. Begitu dia memahami aturannya, Luan dapat segera menyebarkan persepsi spasialnya dalam teknik rahasia setinggi 30 ribu kaki. Meskipun teknik rahasia setinggi 30 ribu kaki sangat membatasi persepsi normal, dan persepsi kekuatan Luan bahkan ditekan di ruang sempit, persepsi spasialnya segera menyebar dan menyapu ke arah Gao Tianming yang berjarak 30 ribu kaki. Menemukannya. Gao Tianming berada di ruang lain dari teknik rahasia setinggi 30 ribu kaki. Formasi berat sembilan arah secara alami tidak sepenuhnya padat. Masih banyak celah di dalamnya. Jika tidak, teknik rahasianya tidak akan mampu menghasilkan segala macam perubahan. Saat itu, Gao Tianming juga merasa ada yang tidak beres. Dia akan mengambil tindakan untuk mengubah formasi berat sembilan arah. Formasi berat sembilan arah memiliki total sembilan perubahan. Setiap perubahan akan menggunakan metode berbeda untuk menekan orang yang terjebak di dalamnya. Terlebih lagi, ini adalah penindasan yang sangat kejam dan berdarah. Gaya gravitasi tadi adalah salah satu perubahannya. Masih ada delapan lagi. Apakah reaksi Gao Tianming lambat? Tidak, justru sebaliknya. Kecepatan reaksinya sangat cepat. Jika itu orang lain, Gao Tianming tidak akan menggunakan perubahan lain setelah menjebak musuh. Satu perubahan saja sudah cukup untuk menekan Luan sampai mati. Paling-paling, dia hanya perlu mempertahankannya lebih lama. Tapi saat ini, dia tidak mau melakukan itu. Sebaliknya, ia segera menggunakan kekuatannya untuk menciptakan perubahan berikutnya. Namun, ini masih terlambat. Kemampuan spasial dan kecepatan mengartikan Luan bahkan lebih cepat daripada Gao Tianming. Saat Luan merasakan Gao Tianming, Gao Tianming telah mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya. Kekuatan formasi berat sembilan arah akan berubah. Detik berikutnya, Luan segera menggunakan teleportasi spasial. Kesempatan yang dikirim dari surga. Gao Tianming mengaktifkan formasi berat sembilan arah. Ini berarti dia telah jatuh ke dalam kelembaman yang sangat besar. Mengaktifkan teknik rahasia yang begitu besar, kelembamannya tidak terbayangkan. Dan ruang tempat Gao Tianming berada adalah celah yang lebarnya 100 kaki dan tingginya 10 ribu kaki. Sosok Luan segera muncul di belakang Gao Tianming. Persepsi spasial Gao Tianming tidak secepat kemampuan persepsi kekuatannya dalam mendeteksi kemunculan Luan. Kekuatan di dalam tubuh Gao Tianming terhubung dengan formasi berat sembilan arah. Perubahan tersebut membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, Gao Tianming tidak dapat berbuat apapun saat ini. Bahkan jika dia dengan paksa menghentikan koneksi dengan formasi berat sembilan arah, organnya akan mendapat serangan balik yang besar. Mustahil baginya untuk segera mengerahkan kekuatannya untuk menyerang balik Luan. Gao Tianming tidak memiliki baju besi apapun di sekelilingnya. Lebih penting lagi, Gao Tianming tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak menyangka Luan tiba-tiba muncul di belakangnya. Bagaimana dengan penindasan spasial? Formasi berat sembilan arah memiliki penekanan spasial. Ini adalah teknik rahasia yang mereka berempat pilih secara khusus untuk Luan. Salah satu dari mereka akan memilih untuk menggunakan formasi berat sembilan arah untuk menekan Luan. Penindasan spasial telah sepenuhnya menyatu dengan genesis heavy earth. Itu jelas masih utuh. Bagaimana Luan bisa muncul di belakangnya? Weng! Kepala Gao Tianming hampir meledak. Lautan kesadarannya benar-benar kosong. Dia hanya bisa secara naluriah menoleh untuk melihat ke belakang. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Namun, ketika Luan muncul setelah berteleportasi, tubuhnya yang meringkuk segera terbuka. Menggunakan kekuatan terakhirnya, dia meninju bagian belakang kepala dan leher Gao Tianming dengan kekuatan fajar. Posisi ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari dengan memiringkan kepala. Gao Tianming bahkan tidak menoleh untuk melihat Luan. Fajar Dewa Iblis telah mencapai bagian belakang kepalanya. Kemudian, ledakan. Api meletus. Formasi berat sembilan arah bergetar. 3947. Di atas langit, ribuan penggarap alam surga tercengang. Mereka melihat formasi berat sembilan arah, tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam. Bagaimanapun, mereka hanya melihat formasi berat sembilan arah bergetar dan bergemuruh. Bagi mereka, hal seperti ini biasa terjadi selama proses penindasan. Namun, semua pembudidaya alam Raja Surgawi di langit menghela nafas lega. Belum lagi para penggarap alam Raja Surgawi di langit, orang yang merasakan tekanan paling besar adalah penggarap alam Raja Surgawi dari Klanfu. Dialah yang benar-benar merasa lega. Untungnya, dia waspada dan tidak terganggu. Kalau tidak, jika dia lengah, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan pukulan Luan tepat waktu. Jika pukulan Luan mengenai Gao Tianming, hanya akan ada satu akibat, kematian. Namun, selama para penggarap dengan serius, mereka pasti bisa menghentikan serangan ini dengan mudah. Alasan mengapa kultifator alam Raja Surgawi ini bisa tetap waspada adalah karena penampilan Luan dalam pertempuran dengan Klan Lu. Para penggarap rilem Raja Surgawi tahu apa yang terjadi dalam formasi merah darah. Meski mereka tidak mengetahuinya, Fuyue ini telah menjelaskannya dengan jelas. Oleh karena itu, kultifator alam Raja Surgawi ini bertanya-tanya apakah Luan telah menggunakan pergeseran spasial selama proses penindasan. Namun, dia tidak menyangka Luan bisa berteleportasi Dalam arrai berat sembilan arah, dalam ruang panjang dan sempit seratus kaki, air Surgawi muncul di depan tangan Luan tepat pada waktunya. Tinju Fajar mendarat dengan keras di air Surgawi, tetapi air Surgawi sepenuhnya menangkis kekuatan tersebut dan dengan cepat menyebarkannya ke sekeliling. Api suci meledak dari pukulannya dan membakar dengan ganas di ruang sempit. Tubuh Gao Tianming langsung menabrak dinding yang hanya berjarak empat kaki. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Luan. Wajah Gao Tianming sepucat kertas. Meski tidak terluka, tubuhnya mati rasa karena shock. Dia menatap Luan, yang berjarak empat kaki jauhnya, dengan mata terbuka lebar. Jantungnya berdebar kencang. Sebagai perbandingan, Luan adalah orang yang benar-benar berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar tubuhnya berlumuran darah karena tekanan tersebut. Tulangnya yang berlumuran darah dan daging terlihat. Namun, tulang Luan tidak putih bersih. Samar-samar orang bisa melihat emas di dalamnya. Setelah melihat Tian Sui, Luan bereaksi sangat cepat. Dia segera membuka cincin luar angkasa di jarinya dan mengeluarkan pil untuk dikonsumsi. Segera, kekuatan penyembuhan yang kuat dari pil abadi muncul di tubuh Luan, menyembuhkan luka Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Daging dan darah Luan dengan cepat beregenerasi dan sembuh. Karena organ dalam Luan tidak rusak parah, penyembuhan daging dan darahnya menjadi lebih cepat. Gao Tian Ming menyaksikan dengan matanya sendiri saat luka Luan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, Luan melepaskan atribut air dari tubuhnya, mengeluarkan semua darah dan kotoran dari tubuhnya. Pakaian Luan juga pulih dengan cepat. Segera, Luan tidak lagi berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hanya auranya yang berantakan, setidaknya di permukaan, tidak banyak masalah. Luan tidak membuang waktu. Dia tidak akan menunggu sampai lukanya sembuh total. Melihat tidak ada masalah di permukaan, dia menatap Gao Tian Ming dan menangkupkan tangannya. Tolong aktifkan teknik rahasianya. Tubuh Gao Tian Ming gemetar saat mendengar ini. Pada saat itu, ekspresinya sedikit meredah. Kerugian adalah kerugian. Meskipun dia sangat kesakitan dan tidak nyaman, dia jelas bukan seseorang yang tidak mau mengakui dan menerima kekalahan. Dia mengangguk. Kemudian, Gao Tian Ming segera mengerahkan energi di tubuhnya lagi dan melepaskannya keluar, menghubungkannya dengan formasi berat sembilan arah. Jadi, di bawah pengawasan ribuan orang di udara, formasi berat sembilan arah bergemuruh lagi. Teknik rahasia sepanjang 10.000 meter bergetar hebat. Kemudian, seperti ramalan, seluruh formasi berat sembilan arah terpecah menjadi sembilan bagian dan terpecah. Berpisah. Kenapa tiba-tiba terpecah? Mungkinkah pertarungannya sudah berakhir? Para penggarap alam surga dari klan Gao sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, mereka mengetahui prinsip formasi berat sembilan arah. Perpecahan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Gao Tian Ming. Hal itu jelas tidak dilakukan oleh Luan. Bahkan jika Luan memahami prinsip formasi berat sembilan arah, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gao Tian Ming memiliki kemampuan untuk membelah formasi berat sembilan arah, jadi dia seharusnya aman dan sehat. Dengan kata lain, Gao Tian Ming menang. Ketika para penggarap alam surga dari klan Gao memikirkan hal ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan di wajah mereka. Setelah formasi berat sembilan arah terpecah, dua sosok segera terbang keluar darinya. Mereka adalah Luan dan Gao Tian Ming. Pada akhirnya, semua Raja Langit mengetahuinya, namun para penggarap alam surga tidak mengetahuinya. Wajah Gao Tian Ming penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap klan Gao. Tidak peduli betapa dia tidak ingin berbicara, dia hanya bisa berkata, aku kalah. Begitu dia mengatakan ini, ribuan pembudidaya alam surga dari klan Hachiko semuanya tersentak dan menatap Gao Tian Ming dengan mata terbelalak. Hilang. Mereka benar-benar kalah. Klan Gao benar-benar bisa kalah setelah menjebak seseorang dengan teknik rahasia sebesar itu. Banyak orang langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Semua orang segera memusatkan perhatian mereka pada Luan. Sementara itu, Luan berdiri di udara dan menangkupkan tangannya ke arah klan Gao. Terima kasih atas bimbingannya. Di bawah pengawasan ribuan orang, Gao Tian Ming terbang ke langit dan akhirnya memasuki klan Gao. Gao Yu yang telah mengatakan di awal bahwa hanya akan ada dua pertempuran hari ini. Setelah ini berakhir, tidak akan ada lagi pertempuran. Meski kalah dalam pertarungan tidak membuat seseorang merasa senang, Gao Yu yang tidak menyalahkan mereka berempat. Mereka berempat memang telah melakukan yang terbaik dan tidak lengah dari awal hingga akhir. Mereka tidak kalah karena mereka lemah. Jika itu adalah salah satu penggarap alam yang sama dari tujuh klan, mereka berempat akan memiliki peluang menang lebih tinggi. Hanya bisa dikatakan bahwa Luan terlalu kuat dan memiliki terlalu banyak kemampuan. Itu sebabnya mereka berempat kalah. Gao Yu yang memandang Luan, yang berdiri rendah di langit, dan berkata dengan suara yang dalam, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dihargai oleh dua galaksi. Kamu dapat mengambil tanggung jawab sebesar itu. Jika Tuan Muda Lu punya waktu, Anda bisa datang ke klan Gao saya kapan saja. Kami sangat menyambut Anda. Mendengar kata-kata Gao Yu yang, ketujuh klan itu jelas tercengang dan menoleh dengan kaget. Gao Yu yang sebenarnya mengundang Luan. Tidak diragukan lagi, ini adalah tindakan niat baik. Dia ingin menjalin hubungan baik dengan Luan. Semua orang memandang Gao Yu yang, termasuk kepala klan Fu, Fu Yang, dan kepala klan Li, Li Beifeng. Sebenarnya, mereka berdua tidak terlalu terkejut dengan kata-kata Gao Yu yang. Mereka berdua memahami Gao Yu yang dengan sangat baik. Sama seperti kepribadiannya yang stabil, dia adalah orang yang sangat stabil. Setelah melihat bakat dan potensi Luan, klan Gao tidak perlu menyinggung perasaan orang seperti itu. Cara terbaik untuk melakukannya adalah berteman dengannya. Luan menatap ke langit. Sebagai kepala klan Gao, dia tentu saja tidak akan menolak mengambil inisiatif untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, kepala klan Gao, atas kebaikanmu. Junior ini pasti akan berkunjung ketika dia punya waktu. Mendengar jawaban sopan Luan, Gao Yu yang menganggu puas. Dia mengalihkan pandangannya dari Luan dan melihat klan lain di ketinggian yang sama. Dia berkata, Pertempuran hari ini telah berakhir. Jika tidak ada yang lain, klan Gao akan pergi dulu. Klan lain secara alami tidak akan melakukan apapun. Sama seperti lima pertarungan sebelumnya, mereka menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Sebagian besar klan terkejut dengan penampilan Luan, namun ada satu atau dua klan yang tertekan karena penampilan Luan. Bagi klan Fu, semakin kuat Luan, mereka akan semakin bahagia. Namun, Fu yang juga sedikit khawatir. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada putrinya, Luan menggunakan senirohnya berkali-kali selama pertempuran. Mungkin akan dipertanyakan oleh orang lain. Lebih baik jika dia tidak menggunakannya di masa depan. Mendengar perkataan ayahnya, Fu Yu hanya mengangguk sedikit dan tidak menjawab. Setelah semua orang dari klan Fu pergi, Fu Yu tidak melakukannya. Dia terbang ke permukaan dan berdiri di depan Luan. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Melihat istrinya, Luan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata dengan gembira, saya tidak kalah. Fu Yu juga tersenyum. Namun, senyuman ini lebih karena dia melihat Luan dan bukan karena Luan menang. Sebenarnya, alasan mengapa dia ingin Luan memenangkan pertarungan ini bukan karena Gao Zan Sing pernah mengejarnya sebelumnya. Dia tidak peduli sama sekali, dan dia tidak akan melakukan apapun hanya karena Luan kalah dari klan Gao. Alasan mengapa dia mengatakan ini murni karena dia berpikir bahwa pertempuran ini mungkin akan menemui jalan buntu dan Luan mungkin kalah. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan permintaan semacam ini untuk merangsang potensi Luan. Fuyu tahu bahwa suaminya sangat patuh padanya, jadi dia pasti akan memikirkan cara untuk menang. Semangat juangnya lebih kuat dari biasanya. Dia ingin membantu suaminya mengeluarkan bakat dan potensinya. Itulah satu-satunya tujuannya. Ayo pergi, kata Fuyu. Suara lembutnya membuat Luan merasa sangat nyaman. Ini adalah suara paling intim yang pernah dia dengar, dan tidak ada suara lain. Namun, Luan masih penasaran. Dia bertanya, kemana kita akan pergi? Planet abadi, kata Fuyu lembut, aku mengambil cuti satu setengah hari. Aku bisa menemanimu mulai sekarang hingga besok. Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, wajahnya mekar seperti bunga dan dia tersenyum bahagia. 3948 Planet abadi, markas besar aliansi tripartit. Riak spasial muncul. Yao Yao dan Liu Yi, yang dengan cemas menunggu di kantor, segera mendongak. Mereka berdua melihat sesosok tubuh muncul, tapi itu bukanlah orang yang sama. Selain suaminya, ada orang lain. Kedua wanita itu terkejut. Mereka segera berdiri dan berkata, nyonya. Fuyu memandang kedua wanita di ruangan itu dan menganggup dengan lembut. Kedua wanita ini adalah dua wanita yang paling dia kagumi di klan Lu. Mereka juga merupakan dua wanita yang paling berguna. Luan memandang kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum, aku menang. Terlebih lagi, Yu kecil bebas hari ini dan besok. Dia bebas. Kedua wanita itu terkejut. Mereka segera menyadari mengapa nyonya mereka ada di sini, dan mereka tidak begitu terkejut. Sebagai perbandingan, Luan tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Masih ada waktu sampai besok. Fuyu tidak ingin menyembunyikan identitasnya kali ini. Dia tidak bisa tinggal di kamar ini selamanya, jadi dia berkata kepada Luan, suamiku, ayo jalan-jalan. Baiklah, Luan segera menganggup. Dia akan menemani Fuyu tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Yao Yao dan Liu Yi sangat bijaksana dan tidak mengikuti. Terlebih lagi, suami dan nyonya mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan ketujuh wanita klan Lu. Pada dasarnya, Luan hanya akan melihat nyonyanya ketika dia pergi ke Galaxy Ro atau ketika dia kembali dari sana. Bahkan ada kalanya mereka tidak bisa bertemu, karena nyonyanya juga sedang keluar. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan terburu-buru. Satu setengah hari seperti ini sangat jarang terjadi. Seharusnya cukup bagi suami dan nyonyanya untuk memiliki waktu berduaan. Fuyu tidak menyembunyikan identitasnya. Dia tidak memakai kerudung atau topi. Dia bahkan tidak mengganti pakaian matriark muda klan Fu. Dia terbang keluar dari pavilion bersama Luan. Namun, mereka tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, mereka terbang di udara. Secara umum, orang hanya diperbolehkan terbang di langit markas. Tentu saja, orang-orang dengan posisi tinggi tidak termasuk. Luan tentu saja memiliki posisi seperti itu. Oleh karena itu, ketika seseorang terbang di udara, orang-orang di darat tanpa sadar akan melihat ke atas. Ketika mereka melihat pemandangan di langit, tubuh mereka tiba-tiba membeku, dan mereka tidak bisa lagi menundukkan kepala. Tentu saja, ini bukan karena Luan, tapi karena Fuyu. Meskipun Luan dan Fuyu terbang pada ketinggian yang lebih tinggi dari semua bangunan di markas, ketinggian itu masih dianggap rendah. Belum lagi alam surga, bahkan guru surgawi tingkat 8 pun akan dapat melihatnya dengan jelas. Wajah Fuyu segera memasuki garis pandang semua orang. Bahkan jika mereka belum pernah melihat Fuyu sebelumnya, semua orang dapat langsung menebak identitas wanita ini. Berdiri di samping Luan adalah seorang wanita yang bahkan lebih cantik dari Yao dan Si Cantik Yang. Selain satu-satunya istri sah Luan, mereka tidak bisa memikirkan orang lain. Tuan muda klan Fu ada di sini. Semua orang berdiri terpaku di tanah, bahkan lupa mengungkapkan ekspresi terkejut mereka. Ruangan itu langsung menjadi sunyi, dan mereka hanya bisa menyaksikan dua orang itu terbang lewat di udara. Di masa lalu, setiap kali Fuyu datang, dia biasanya berhenti di pavilion aliansi hidup dan mati. Kadang-kadang, dia pergi ke pavilion aliansi, tetapi dia belum pernah mengunjungi seluruh aliansi tripartit. Tentu saja, Fuyu sudah tahu banyak tentang tempat ini, tapi terkadang, tidak ada informasi sebanyak itu yang bisa dibandingkan dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat keduanya terbang di udara, Luan memperkenalkan struktur dan tata letak tempat ini kepada Fuyu. Bahkan jika Fuyu bukan istri Luan, identitasnya sebagai tuan muda klan Fu saja sudah cukup untuk meremehkan seluruh markas besar aliansi tripartit. Terlebih lagi, dengan identitasnya sebagai istri Luan, wajar jika dia berkunjung. Tentu saja, saat keduanya terbang di udara, mereka segera diperhatikan oleh guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan Suci Yansing. Mereka bertiga sangat terkejut. Mereka tahu bahwa Luan akan melawan klan Gao hari ini, tapi tidak ada yang mengira Fuyu akan datang. Namun, mereka bertiga tidak berkata apa-apa. Jika Fuyu datang, biarlah. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka bertiga tidak memiliki apapun untuk menghentikannya melakukan apapun. Aliansi tripartit bersifat terbuka dan jujur. Mereka hanya ingin bertarung melawan spirit galaksi. Mereka tidak memiliki motif egois. Luan dan Fuyu terbang keluar dari tengah. Fuyu tidak pergi ke Kam Sengoku atau wilayah Kam Naga. Sebaliknya, dia bergerak dalam garis lurus dari dalam keluar markas besar aliansi hidup dan mati. Keduanya tidak terbang terlalu cepat, tapi tidak lambat dibandingkan dengan kecepatan tur. Keduanya menjelaskan bangunan mana yang menjadi milik Ice Fire Alliance, bangunan mana yang menjadi milik Celestial Alliance, bangunan mana yang menjadi milik klan Macan Langit, dan lain sebagainya. Fuyu mendengarkan Luan dan tidak menanyakan apapun. Segera, keduanya terbang keluar dari markas aliansi tripartit dan tiba di area luar. Area luar adalah tempat pertukaran dan perdebatan. Aliansi tripartit tidak berpartisipasi dalam pengumpulan Intelijen Star River. Mereka hanya bisa mendengarkan pengaturan klan Hachiko. Mereka pada dasarnya tidak ada hubungannya. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah berkultivasi. Karena itu, sebagian besar waktu, sebagian besar kultivator alam surgawi berada di wilayah terluar, saling bertukar pengalaman kultivasi dan berdebat satu sama lain. Itu semua untuk memungkinkan diri mereka memperoleh lebih banyak wawasan dan meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat. Mereka ingin membantu Star River melawan dan bertahan dari perang. Namun, Luan dan Fuyu tidak terbang terlalu jauh sebelum mereka melihat formasi penindasan selebar 10 ribu kaki. Tentu saja, itu tidak lain adalah formasi yang menekan Yunbing. Ini pertama kalinya Fuyu melihat Yunbing. Namun, Yunbing berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Tubuhnya berlumuran darah, rambutnya berantakan dan menutupi wajahnya. Fuyu tidak bisa melihat penampilan Yunbing. Di dalam formasi, tubuh Yunbing sedikit gemetar. Gemetar itu berarti Yunbing masih sadar. Setidaknya, dia belum pingsan sepenuhnya. Sudah berapa hari, Fuyu menunduk dan tidak mendarat di tanah. Nada suaranya tidak berubah saat dia bertanya dengan santai di udara. Hari ke-6, kata Luan. Ketika dia mengatakan nomor ini, bahkan hati Luan gemetar. Secara historis, yang menjadi sasaran hukuman fisik kebanyakan adalah laki-laki. Lagi pula, sebagian besar kultifator alam surgawi akan bersikap lunak terhadap wanita. Jika mereka tidak bisa bersikap lunak, mereka akan langsung dieksekusi, bukannya disiksa. Karena hukuman fisik bukanlah suatu pilihan. Hanya saja Luan dan Liu Yi telah memberi Yunbing pilihan tambahan. Jika Yunbing tidak punya anak, mereka berdua akan langsung mengeksekusinya. Namun, sangat sedikit orang dalam sejarah yang mampu melewati hari pertama. Kebanyakan dari mereka menjadi gila setelah beberapa saat, meninggal karena kesakitan dalam waktu setengah hari. Namun, Yunbing berhasil mencapai hari ke-6. Luan tahu bahwa banyak orang dalam aliansi tiga arah tergerak. Bahkan ada beberapa yang ingin memohon kepada klan Lu. Namun, Liu Yi tidak meminta pendapat Luan tentang hal ini, yang berarti Liu Yi tidak memiliki gagasan seperti itu. Fu Yu tidak banyak melihat. Ketika dia melihat, tidak ada rasa kasihan di matanya yang berbintang. Dia hanya bertanya dengan santai, itu saja. Keduanya terus terbang ke depan, dan segera sampai di area perdebatan dari area pertukaran. Setiap orang yang melihat kedua sosok itu di udara akan segera berhenti berkelahi. Dengan kata lain, tempat di mana mereka berdua berbicara akan segera menjadi sunyi. Fu Yu hanya ingin melihat seperti apa suasana di markas besar aliansi tiga arah. Namun, dia hanya ingin melihat apakah keadaannya lebih baik. Dia tidak ingin mengamatinya secara menyeluruh. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk Luan, bukan untuk bekerja. Namun, saat Fu Yu hendak berhenti dan meninggalkan markas aliansi tiga arah dengan Luan, dia tiba-tiba melihat dua sosok. Luan juga melihat dua sosok ini, yang jelas membuatnya tercengang. Di kejauhan, keduanya sedang berdebat, tapi itu bukanlah pertarungan sesungguhnya. Mereka murni menggunakan kekuatan untuk bertarung, seolah-olah mereka sedang memahami sesuatu. Yang penting bukanlah cara mereka berkomunikasi, tapi kedua orang ini mengejutkan Luan. Kedua orang ini adalah yang paling malas di aliansi hidup dan mati. Pangeran Ki dan Yue Rong. Tidak perlu menyebutkan kelambanan Pangeran Ki. Yue Rong, sebaliknya, lebih tertarik pada seks, dan minatnya pada kultivasi hanyalah hal biasa. Meski begitu, keduanya berada di puncak tingkat surgawi. Meskipun Pangeran Ki dan Yue Rong sudah saling kenal sejak lama, dan pernah menyelamatkan Luan bersama, mereka tidak pernah banyak berinteraksi. Mengapa kedua wanita ini tiba-tiba berkultivasi bersama? Luan berteman dengan Pangeran Ki dan Yue Rong, dan Luan sangat menghormati dan mempercayai mereka. Namun, Luan tidak berani membawa Fuyu ke depan kedua wanita itu. Pertama, tidak perlu melakukannya. Kedua, keduanya memiliki kepribadian yang angkuh dan dingin. Berkomunikasi bersama mungkin menimbulkan masalah. Ketiga, dia khawatir Yue Rong akan melakukan sesuatu. Tujuh wanita dari klan Lu akan mentolerir Yue Rong, tapi dia tahu Fuyu pasti tidak akan mentolerirnya. Saat Luan hendak terus terbang ke depan bersama Fuyu, dia tidak menyangka istrinya tiba-tiba melambat dan berhenti di udara. Luan tercengang. Sejak istrinya berhenti, dia secara alami juga berhenti. Keduanya tidak menyembunyikan aura mereka. Meskipun kedua wanita di tanah sedang berkultivasi, mereka dapat merasakannya dengan jelas. Mereka segera membubarkan kekuatan mereka, berhenti berkomunikasi, dan melihat ke atas. Ketika kedua wanita itu melihat Luan, hati mereka tergerak. Namun, saat mereka melihat wanita cantik di samping Luan, mereka terkejut. 3.949 Dua sosok turun dari langit, dengan lembut berdiri di depan kedua wanita itu. Pangeran Ki dan Yue Rong memandang pria dan wanita di depan mereka, terutama wanita di samping mereka. Belum lagi betapa terkejutnya mereka, bahkan kedua wanita di level mereka tidak bisa mengendalikan ekspresi mereka. Keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Kenyataannya, level Pangeran Ki dan Yue Rong jauh lebih tinggi daripada level Fuyu. Fuyu berada di alam surga tingkat atas dan dekat dengan tingkat atas. Di sisi lain, Pangeran Ki dan Yue Rong sudah berada di puncak alam surga dan tidak bisa maju lebih jauh. Jika mereka maju lebih jauh, mereka akan berada di alam Raja Surgawi. Namun meski begitu, ketika dua wanita dengan niat kuat berdiri di depan Fuyu, bukan saja mereka tidak mampu memberikan tekanan apapun pada Fuyu, mereka sendiri bahkan lebih tertekan. Kedua wanita itu menatap mata Fuyu yang berbintang. Melihat cahaya bintang di sepasang mata indah ini, mereka bisa merasakan perbedaan di antara keduanya. Luan memandang Pangeran Ki dan Yue Rong. Dia tidak meminta mereka turun dari langit, tapi Fuyu. Dia khawatir mereka bertiga akan mengalami perselisihan karena kepribadian mereka yang sombong, tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Karena Luan, Pangeran Ki dan Yue Rong menjadi semakin dekat. Mereka telah menemukan teman baik meskipun sulit bagi mereka untuk menemukan teman. Adapun Fuyu. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Bahkan jika Fuyu tidak memiliki mata berbintang dan niat yang kuat, mereka tetap tidak berani menyinggung Fuyu. Luan masih meremehkan kekuatan klan Hachiko. Statusnya sebagai tuan muda klan Fu saja sudah cukup untuk membuat kedua wanita itu penuh hormat dan hormat. Fuyu pernah bertemu kedua wanita itu sebelumnya dan secara alami mengenali mereka. Meskipun Pangeran Ki dan Yue Rong memiliki tingkat kultivasi yang hampir sama, Pangeran Ki masih jauh lebih kuat daripada Yue Rong. Ini adalah keuntungan bawaan dari binatang aneh. Fuyu memandang Pangeran Ki terlebih dahulu. Kedua belah pihak saling memandang. Mata Fuyu yang berbintang masih tenang, tetapi pupil mata Pangeran Ki jelas berkontraksi. Klan Harimau Surgawi pernah memiliki ahli alam Raja Surgawi. Fuyu berkata, Saya pikir Anda memiliki potensi bersenandung. Mendengar ini, lautan kesadaran Pangeran Ki berdengung. Seolah-olah dia kehilangan pendengarannya, tidak dapat mendengar apapun. Mata tampannya melebar saat dia mengepalkan tinjunya. Sejak dia mengetahui tentang panggung Raja Surgawi, ini adalah pertanyaan yang dipikirkan Pangeran Ki. Semua orang sudah tahu tentang panggung Raja Surgawi, dan mereka juga tahu bahwa mantan Kaisar Naga, Megalosaurus, dan empat naga semuanya berada di panggung Raja Surgawi. Lalu, bisakah ras Harimau Surgawi, yang telah mampu bertarung melawan naga sejak zaman kuno, juga memiliki panggung Raja Surgawi. Jawaban ini sangat penting bagi Pangeran Ki. Jika dia belum mencapai alam Raja Surgawi, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menjadi kultifator alam Raja Surgawi pertama dari klan Macan Surgawi dalam sejarah. Namun, jika ada seorang penggarap alam Raja Surgawi, itu setara dengan seseorang yang membuka jalan baginya, membuktikan kelayakan jalannya. Ini memberinya kepercayaan diri yang besar. Sejak mereka mengetahui tentang panggung Raja Surgawi, siapapun yang akrab dengan Putri Ki dan sering melihatnya dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam dirinya. Di masa lalu, Pangeran Ki selalu tidur. Bagaimanapun, ini adalah metode budidaya suku Harimau Surgawi. Namun kini, Pangeran Ki tidak lagi seperti ini. Sebaliknya, dia mulai rajin berkultifasi. Itu sebabnya dia dan Yue Rong berinteraksi satu sama lain. Yue Rong juga seorang kultifator tingkat surga tingkat puncak. Hanya dengan berbicara dengan seseorang pada level ini pengalamannya akan menjadi berharga. Kalimat pertama Fuyu seketika memecahkan semua keraguan dan kabut di hati Pangeran Ki. Namun, kalimat keduanya membuat Pangeran Ki semakin percaya diri dalam menempuh jalan ini. Meskipun Fuyu bukan seorang kultifator tingkat surga tingkat puncak, dia tetaplah Fuyu. Bakatnya tidak lebih lemah dari bakat Luan. Pangeran Ki sangat senang. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan yang langka. Dia dengan tulus berkata kepada Fuyu, Terima kasih banyak, nyonya muda Fu. Memanggil orang lain pada dasarnya didasarkan pada status tertinggi orang tersebut. Di mata Pangeran Ki, status nyonya muda klan Fu secara alami jauh lebih tinggi daripada status istri Luan. Sama seperti Yao dan si cantik yang yang merupakan istri Luan, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan status nyonya muda klan Fu. Namun, Fuyu tidak mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya, dia juga tidak merasa jijik. Dia hanya berkata, di masa depan, panggil saya nyonya. Pangeran Ki terkejut, dan Yue Rong juga sama. Bahkan Luan tidak menyangka istrinya akan mengajukan permintaan seperti itu. Namun, Pangeran Ki langsung berkata, baik, nyonya. Setelah bertukar beberapa kata dengan Pangeran Ki, Fuyu melihat ke arah Yue Rong. Terlebih lagi, ketika dia melihat ke arah Yue Rong, matanya yang berbintang jelas sedikit berubah. Beberapa cahaya bintang di matanya jelas menjadi lebih terang. Chu Han Ming sudah mengetahui keberadaanmu, kata Fuyu. Saat dia mengatakan ini, tubuh Yue Rong langsung gemetar, dan seluruh tubuhnya langsung menegang. Lupakan Yue Rong, bahkan Luan pun sama. Dia memandang istrinya dengan kaget. Luan secara alami mengetahui dendam antara Yue Rong dan Chu Han Ming. Namun, selain dia, Fuyu, tujuh putri klan Lu, dan Yin Lin, tidak ada orang lain yang mengetahui masalah ini. Yue Rong juga bertindak dengan nama lain di aliansi hidup dan mati, dan pergerakannya selalu dirahasiakan. Namun, dia tidak menyangka Chu Han Ming masih mengetahui masalah ini. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu tidak keluar dari markas besar aliansi dan berlarian, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu, termasuk adikmu. Fuyu melanjutkan, namun, kamu harus berhati-hati terhadap anggota klanmu. Hanya karena kamu aman bukan berarti mereka aman. Yang terbaik adalah membiarkan mereka bersembunyi atau tinggal di markas. Mendengar perkataan Fuyu, hati Yue Rong menjadi semakin berat. Dia mengerti apa yang dia maksud. Klan Chu kemungkinan besar akan mengambil tindakan melawan orang-orang Temi dan menggunakan ini untuk mengancamnya, atau bahkan mengambil nyawanya. Kamu seharusnya lebih tahu dari ku orang seperti apa Chu Han Ming itu dan betapa keji metodenya. Jika Anda bisa menjadi Raja Surgawi, masyarakat Temi akan lebih aman. Fuyu berkata, namun, sejauh yang saya tahu, tidak pernah ada Raja Surgawi di antara orang-orang Temi. Kemungkinan besar Anda lebih besar daripada saudara perempuan Anda. Menurut informasi yang diperoleh Fuyu, tidak pernah ada Raja Surgawi dalam sejarah masyarakat Temi, dan memang demikianlah masalahnya. Orang Temi bukanlah ras yang menganjurkan budidaya dan kekuatan. Bagi mereka, seks adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Sekalipun mereka mengejar kekuatan, itu hanya untuk menjadi lebih kuat dalam hubungan seks. Namun, kemampuan semacam ini tidak mengharuskan seseorang untuk mencapai alam Raja Surgawi, atau bahkan alam surga. Selama seseorang mencapai guru surga tingkat ke-6, akan ada perubahan kualitatif. Apalagi banyak hal yang masih diputuskan secara bawaan. Oleh karena itu, masyarakat Temi tidak memiliki banyak motivasi untuk bercocok tanam. Kata-kata Fuyu tidak diragukan lagi menunjukkan jalan bagi Yue Rong, memberikan metode terbaik. Yue Rong juga percaya bahwa kekuatan adalah segalanya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, Terima kasih atas bimbingan Anda, nyonya. Fuyu tidak banyak bicara dengan mereka berdua. Dia tidak terlalu tertarik pada mereka. Jika bukan karena mereka berdua dimanfaatkan oleh Luan dan saat ini menjadi penolong penting bagi Luan, akan sangat sulit baginya untuk berbicara dengan mereka. Hanya di Klan Fu saja, ada banyak orang dengan bakat luar biasa yang memiliki kesempatan untuk memasuki alam Raja Surgawi. Setiap orang dengan atribut batas yang memasuki alam Raja Surgawi akan jauh lebih kuat daripada mereka yang tidak. Luan dan Fuyu pergi. Menggunakan teleportasi spasial, keduanya dengan cepat memasuki kota manusia. Di kota, mereka berdua berjalan di jalan yang panjang. Tak satu pun dari mereka yang mengenakan topi kerudung. Kecantikan Fuyu memang tiada taraf, namun meski begitu, tidak ada yang berani mendekatinya. Bukan hanya karena aura yang mereka berdua pancarkan. Lebih penting lagi, Luan, yang berdiri di samping Fuyu, juga hadir. Potret Luan sudah ada di mana-mana di kota manusia. Meskipun penampilan Luan tidak memiliki banyak ciri yang membedakan, selain ciri wajahnya yang biasa dan penampilannya yang sedikit di atas rata-rata, siapapun yang melihatnya akan mengingatnya, termasuk semua detail wajahnya. Karena itu, setiap orang yang melihat Luan segera mengenalinya. Itu bukan hanya karena budidaya tingkat surga, tetapi juga karena identitas Luan sebagai ketua aliansi hidup dan mati. Lebih penting lagi, ada kekuatan di balik Luan. Adapun potret Fuyu, tentu saja tidak banyak di dunia. Terlebih lagi, jika seseorang ingin menggambar potret Fuyu, mereka akan merasa mustahil untuk menggambarkan kecantikan Fuyu. Keindahan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan pena dan kertas, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk menonjolkan persona Fuyu. Mereka berdua baru saja berjalan-jalan di jalan yang panjang. Mereka tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka mengalami pengalaman seperti itu. Mereka berdua sangat menghargainya. Kalaupun orang yang lewat mengenali mereka berdua, mereka tidak berani mendekatinya, apalagi mengganggunya. Semua pemilik toko yang mereka berdua kunjungi sangat sopan dan penuh hormat. Kenyataannya, ada juga orang yang sudah menebak identitas Fuyu, tapi tidak berani memastikannya. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, mengapa kamu tidak membiarkan mereka memanggilmu Tuan Muda? Mereka bukan anggota klan Fu, jadi mengapa mereka memanggilku Tuan Muda? Suara Fuyu lirih saat dia berkata dengan santai, lagi pula, aku adalah Tuan Muda untuk suami, dan mereka juga bawahan suami. Sudah sepantasnya mereka memanggilku nyonya. Mendengar penjelasan istrinya, hati Luan terasa hangat. Istrinya telah terlibat dan dihukum karena dia menjadi Tuan Muda, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Keduanya tidak berjalan lama di jalan yang panjang. Segera, mereka meninggalkan kota dan meninggalkan planet abadi, tiba di sebuah planet yang hanya bisa dijangkau oleh mereka berdua. Daratan planet ini ditutupi dengan tanah berwarna biru laut, yang sangat indah. Tanahnya seperti pasir halus, tetapi teksturnya jauh lebih baik. Sangat nyaman untuk diinjak. Keduanya duduk dengan nyaman di tanah dan mengangkat kepala untuk melihat langit berbintang. Suamiku, apakah kamu masih belum tahu kenapa aku ada di sini? Fuyu tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan lembut. Mengapa? Luan terkejut. Kalau begitu, pasti ada alasan mengapa istrinya menemaninya. Untuk sesaat, dia bingung dan tanpa sadar bertanya, kenapa? Fuyu memandang Luan, tersenyum dan berkata, karena besok adalah hari ulang tahun suami. 3950 Hari Ulang Tahun Luan tercengang. Baru kemudian dia ingat bahwa itu adalah hari ke-6 bulan ke-6. Besok memang hari ulang tahunnya. Setelah mengingat tanggalnya, Luan tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Dia memang sudah benar-benar melupakan masalah ini. Dia telah memikirkan tentang kultivasi setelah mengalami genesis grafiti dan misi ke spirit galaksi, tetapi dia belum memikirkan hal ini. Suamiku akan berusia 23 tahun besok, kata Fuyu lembut. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Tetapi kekuatan saya masih jauh dari yang saya harapkan. Sebelum saya memasuki tingkat surga, saya berpikir bahwa saya sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara guru surgawi kelas 9 dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pelancu. Tapi melihat kekuatanku saat ini, peluang untuk memenangkan janji 10 tahun sangat kecil, atau bahkan tidak ada. Luan benar, tinggal 3 bulan lagi sebelum 7 tahun dari janji 10 tahun berlalu. Dengan hanya tersisa 3 tahun, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa memasuki panggung Raja Surgawi. Apalagi masih ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Janji 10 tahun itu seperti pedang yang tergantung di kepalanya. Begitu dia mencapai janji 10 tahun, klan Chu dan Ji yang pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Pada saat itu, bahkan klan Fu tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Kecuali mereka mengingkari janjinya padanya. Luan tahu bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah bagi klan Fu. Dia tidak memiliki wajah untuk meminta klan Fu melakukan apapun untuknya. Karena itu, dia mendapat banyak tekanan. Dia telah memikirkan cara untuk meningkatkan dirinya sendiri. Meski ekspresi Luan tidak banyak berubah dan tidak menunjukkan tanda-tanda tekanan, Fu Yu masih bisa merasakannya. Dia telah melakukan banyak hal agar Luan memaksa klan Fu. Sekarang dia adalah tuan muda klan, dia tidak bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Semuanya harus diselesaikan sendiri oleh Luan. Aku percaya pada suamiku, kata Fu Yu lembut. Luan hanya bisa tersenyum. Senyuman ini untuk menyemangati dirinya sendiri, tapi juga membawa tekanan yang tidak bisa disembunyikan. Ulang tahun Fu Yu jatuh pada bulan ke-12. Sejak keduanya menikah, Luan selalu menemani Fu Yu. Adapun Fu Yu, sulit juga baginya untuk mengingat hari ulang tahunnya sendiri. Dalam aspek ini, keduanya sangat mirip. Tidak banyak kesempatan bagi mereka berdua untuk bertemu, namun sangat sedikit kesempatan bagi mereka untuk mengobrol. Mereka berdua duduk bersama dan membicarakan banyak hal. Di bintang yang begitu indah, hanya ada mereka berdua. Ini bukan lagi seorang pria lajang dan seorang wanita lajang. Seolah-olah seluruh dunia adalah milik mereka. Keduanya bukanlah orang yang tidak memiliki keinginan dan berada di atas masyarakat umum. Segera, pasangan ini, yang lebih sering berpisah daripada bersama, menjadi terjerat satu sama lain. Hanya Luan yang bisa menghargai kecantikan Fu Yu yang sebenarnya. Kecantikan Fu Yu hanyalah sebagian kecil dari kecantikannya. Ketika seluruh tubuhnya terungkap, itu akan menjadi harta karun tertinggi. Harta karun ini hanya milik Luan. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, Luan masih mengingatnya, tidak ingin kehilangannya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di planet abadi, markas besar aliansi tripartit. Saat ini, di kantor Liu Yi, ketujuh wanita itu semuanya hadir. Semua orang menunggu kembalinya Luan. Tentu saja mereka semua ingat bahwa besok adalah hari ulang tahun suami mereka. Saat suami istri mereka pergi, hari sudah siang. Sekarang, hari sudah larut malam, hampir tengah malam. Mereka semua ingin menghabiskan hari ulang tahunnya bersama suaminya dan sangat khawatir suaminya tidak akan kembali pada tengah malam. Namun ketujuh wanita tersebut juga sangat jelas bahwa kedudukannya di hati suami jauh lebih rendah dibandingkan istrinya. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi selir. Hari-hari bersama suaminya sangat membahagiakan, namun selalu ada saat di mana ketujuh wanita tersebut merasa kesepian. Kecintaan Luan terhadap ketujuh wanita itu pada dasarnya sama, namun jika dibandingkan dengan cinta istrinya. Sebelum menikah dengan Luan, ketujuh wanita tersebut sudah mengetahui dengan jelas isi hati Luan, namun mereka tetap memilih untuk menikah dengan Luan. Jadi sekarang, tidak ada yang akan mengeluh. Dibandingkan bisa berada di sisi Luan, rasa kesepian ini bukanlah apa-apa. Namun, tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul, dan dua sosok muncul. Di ruangan yang sunyi, ketujuh wanita itu langsung mendongak. Siapa lagi yang bisa muncul di sini kecuali Luan dan Fuyu? Kesepian di hati ketujuh wanita itu segera lenyap, digantikan oleh kegembiraan. Ketujuh wanita itu semuanya berdiri. Jika Fuyu tidak ada di sini, mereka pasti sudah mengepung Luan. Namun, dengan Fuyu di sini, mereka tidak bisa terlalu santai. Suami istri, ketujuh wanita itu berkata satu demi satu. Melihat ketujuh wanita di sini, Luan tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa mereka semua sedang menunggu hari ulang tahunnya. Fuyu memandang ketujuh wanita itu dan tahu bahwa karena keberadaannya, mereka menyembunyikan emosi mereka yang sebenarnya. Dia berkata, bersikaplah santai hari ini. Mendengar perkataan Fuyu, ketujuh wanita itu merasa senang dan semakin bahagia. Istri mereka akan berada di sini selama setahun penuh besok, dan suami mereka pasti tidak akan mengolah dan menemani mereka sepanjang waktu. Dan jika mereka juga bisa berada di sini sepanjang waktu, berarti mereka bisa bersama suaminya sepanjang hari. Suamiku, istriku, kita sudah menyiapkan makanan lesat. Di mana kita akan menghabiskannya? Liu Yi bertanya dengan gembira. Bagaimanapun, markas besar aliansi tripartit bukanlah tempat untuk merayakan ulang tahun mereka. Di sini akan sangat dibatasi. Jika Fuyu tidak datang, ketujuh wanita itu bersiap menghabiskannya bersama suaminya di ruang bawah tanah. Meskipun mereka tidak muncul di permukaan, mereka akan sangat bebas. Sekarang istri mereka ada di sini, tentu saja mereka harus mendengarkannya. Fuyu tentu saja tidak akan menghabiskannya di markas besar aliansi tripartit, dia juga tidak akan bersembunyi. Dia mengangkat tangannya, dan fluktuasi spasial segera muncul. Koordinat spasial diubah olehnya. Ayo pergi, kata Fuyu. Ketujuh wanita itu tercengang. Mereka segera menyadari bahwa istri mereka kemungkinan besar akan membawa mereka ke bintang di luar planet abadi untuk menghabiskan hari berikutnya bersama. Ini membuat mereka sangat senang. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau tinggal di bawah tanah. Terlebih lagi, ketujuh wanita tersebut tidak khawatir istrinya akan menyakiti mereka dan memindahkan mereka ke alam semesta luas. Karena istrinya menyetujui mereka dan mengizinkan mereka untuk tinggal di sisi suaminya, dia tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Ketujuh wanita itu masuk satu demi satu. Luan dan Fuyu masuk bersama. Faktanya, Luan tidak tahu kemana Fuyu dipindahkan. Mungkinkah itu bintang tempat mereka berdua baru saja tiba? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di bintang yang sepi dan indah di sungai bintang surgawi. Ketika Luan tiba di sini melalui transfer spasial, dia segera memastikan bahwa ini bukanlah bintang tempat mereka berdua tinggal. Tanah di sini bukan berwarna biru laut, melainkan ungu muda. Ini bukanlah bintang yang hidup, melainkan bintang mati. Namun lingkungan sangat stabil dan tidak ada angin. Apalagi langit berbintang di sini sangat indah. Itu benar-benar berbeda dari langit berbintang di planet abadi. Bagi ketujuh wanita klan Lu, mereka sangat senang bisa datang ke bintang ini. Yang paling bahagia tentu saja Liulan, Kongyan, dan Suang, R, karena ketiga wanita itu belum meninggalkan planet abadi. Meskipun terobosan yang Mu tidak terjadi sebelum pertempuran kedua, Luan telah membawanya ke banyak bintang sebagai hadiah setelah memasuki alam surgawi. Ketiga wanita, yang kekuatannya belum mencapai alam surgawi, secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk meninggalkan planet abadi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mencapai sebagian besar bintang. Jika tidak, mereka akan langsung terbunuh oleh kekuatan alam semesta yang luas. Namun, bintang ini jelas sangat besar dan memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan ketiga wanita itu, yang masih menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dapat bertahan hidup tanpa tekanan. Ketiga wanita itu sungguh sangat bahagia. Meskipun mereka bekerja sangat keras, mereka hampir kehilangan kepercayaan diri untuk memasuki alam surgawi. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah memenuhi syarat untuk meninggalkan planet abadi dalam kehidupan ini dan pergi ke bintang lain untuk menikmati pemandangan alam semesta yang luas. Mereka tidak menyangka impian mereka akan menjadi kenyataan hari ini. Ketiga wanita itu senang, dan empat wanita lainnya juga senang. Karena di sini mereka bisa bermain dengan bebas dan bersorak dengan lantang. Mereka tidak sekekang di markas aliansi atau di bawah tanah. Apakah kamu tidak menyiapkan makanan lesat? Kata Fuyu. Ketika ketujuh wanita itu mendengar hal ini, terutama ketiga wanita itu, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh terlalu kehilangan ketenangannya. Pertama, mereka melepaskan kekuatannya untuk membentuk rumah di atas tanah. Meskipun iklim dan lingkungan di sini sangat cocok untuk stabilitas, namun selalu ada debu saat makan di siang hari bolong. Ketujuh wanita itu dengan cepat membangun sebuah rumah. Kecuali kaki rumahnya, dibangun dengan bahan transparan. Itu tidak mempengaruhi penglihatan luar. Setelah rumah itu dibangun, ketujuh wanita itu mengeluarkan semua makanan lezat dari cincin dan menaruhnya di atas meja. Makanan lezat ini baru dibuat belum lama ini. Selain itu, mereka masih panas mengepul di ring interspatial. Setelah semuanya diatur, hanya tersisa kurang dari seperempat jam hingga tengah malam. Ketujuh wanita itu sudah lama tidak bersama Luan, jadi mereka sangat menghargai momen ini. Lalu, jam terakhir hari itu berlalu, dan tengah malam pun tiba. Luan berumur 23 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!